Bunga di batu karang jelit 16. Kita sudah terlalu lama bergurau di sini katanya, perkelahian ini harus segera selesai. Buntal menghindari serangan itu. Namun dadanya menjadi berdebar-debar. Dan ternyata orang itu tidak hanya berbicara saja tentang perkelahian yang sudah terlalu lama. Dengan segapnya ia menyerang terus. Ketika Buntal mencoba menangkis serangan orang itu dengan pedangnya, maka tiba-tiba saja orang itu telah memutar mata pedangnya yang sedang bersentuhan dengan senjata Buntal. Akibat dari sentuhan itu benar-benar tidak terduga. Pedang orang itu telah berhasil memutar senjata Buntal dan melemparkannya dari tangannya. Sejenak Buntal menjadi termangu-mangu. Dengan metu, terbelalak ia melihat ujung pedang yang mengarah ke dadanya. Tetapi darah muda yang menggelegak di dalam dadanya telah memanasi seluruh tubuhnya. Tidak ada niat sama sekali padanya untuk menyerah dalam keadaan apapun. Karena itu, maka Buntal masih tetap mencari jalan, agar ia tidak harus pasrah diri di ujung pedang lawannya. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi Buntal berkata orang yang mengacukan pedang itu. Buntal memandangnya dengan wajah yang tegang. Sejenak ia mencoba memperhitungkan keadaan. Sekali-sekali ia memandang Kidi Panala dengan sudut matanya. Namun agaknya Kidi Panala membiarkan saja kawannya menyelesaikan persoalannya. Nah, apakah yang akan kau lakukan sekarang bertanya orang itu? Buntal tetap berdiam diri sambil menggeretakan giginya. Sekali-sekali ia terpaksa melangkah surut jika ujung pedang lawannya menyentuh dadanya. Katakan apa yang akan kau lakukan sekarang. Menyerah, atau kau masih ingin bertempur atau kau mempunyai keputusan lain. Buntal menggeram. Dan tiba-tiba saja di luar dugaan lawannya ia menjatuhkan dirinya sambil menendang pergelangan tangan lawannya. Gerak itu sama sekali tidak diduga, sehingga karena itu, maka tendangan kaki Buntal yang kuat itu berhasil menggeser ujung pedang lawannya meskipun ia tidak berhasil melontarkan pedang itu dari genggaman. Kemudian dengan sigapnya Buntal melenting, disusul dengan sebuah tendang mendatar mengarah lambung lawannya. Tetapi sekali lagi Buntal gagal. Dan keadaan yang tidak disangka-sangka itu, ternyata lawannya dapat berbuat lebih cepat daripadanya. Tendangan mendatar itu masih sempat dihindarinya. Dan bahkan yang juga tidak diduga oleh Buntal, kawannya masih sempat menyerangnya pula. Tidak dengan pedangnya, tetapi dengan kakinya. Buntal yang tidak menyangka itu, tiba-tiba saja merasa dadanya bagaikan dihantam oleh kekuatan yang tidak terkirakan sehingga rasa-rasanya nafasnya terputus seketika. Matanya menjadi berkunang-kunang, dan kesadarannya pun perlahan-lahan menjadi kabur. Sejenak kemudian Buntal tidak tahu lagi apa yang terjadi atas dirinya. Pingsan. Tetapi agaknya Buntal tidak pingsan terlalu lama. Terasa silirnya angin, dan dinginnya air yang membasai tubuhnya menyegarkan badannya. Perlahan-lahan kesadarannya mulai pulih kembali. Ia masih mendengar derap kaki kuda yang lamat-lamat menjauh. Dan ketika ia dengan tangan yang lemah meraba dirinya, terasa seluruh pakaiannya telah basah kuyuk tersiram air. Perlahan-lahan Buntal mencoba bangkit. Ia masih melihat nyala api yang semakin redup. Dan ia melihat senjatanya masih tergolek di tempatnya. Tetapi-tapi Buntal mencoba berdiri. Berkali-kali ia meraba pakaiannya yang basah kuyuk, seakan-akan ia baru saja ditimpa oleh hujan yang lebat. Ketika ia mengedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya, dilihatnya sebuah timba upih yang basah, sehingga karena itu ia mengerti, agaknya Kidi Panala telah mengambil air dan menyiramnya sebelum ia ditinggalkannya. Buntal termangu-mangu sejenak. Ia menjadi heran mengalami perlakuan Kidi Panala dan kawannya. Aku akan menangkap mereka berkata Buntal, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa atasku. Sambil terhuyung-huyung ia melangkah memungut pedangnya. Sekali lagi ia bergumam, mungkin Kidi Panala tidak sampai hati melihat aku pingsan dan ditinggalkannya begitu saja. Itulah agaknya yang mendorongnya ia menyiram aku dengan air, dan menunggu sampai aku hampir sadar ia berhenti sejenak, lalu, tetapi kawannya itu. Buntal benar-benar dicengkam oleh keheranan. Kawan Kidi Panala ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika ia ingin membunuhnya, maka Buntal sendiri tentu sudah mati terkapar di tempat itu. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Aku tidak peduli tiba-tiba Buntal yang muda itu menggeram, aku masih hidup dan sehat. Aku harus menghadap Kiai Sarpasrana dan menyampaikan laporanku kepadanya. Sudah barang tentu dengan peristiwa yang baru saja terjadi ini. Perlahan-lahan Buntal pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Badannya masih terasa lemah dan dadanya masih tepat. Nafasnya kadang-kadang masih terasa terganggu oleh rasa sakit yang menyengat. Tetapi Buntal dapat bertahan. Ia mendapat latihan yang berat di jati aking dan selama ia berada di Sukawati sehingga ketahanan tubuhnya pun cukup kuat untuk mengatasi perasaan sakitnya. Akhirnya Buntal dapat mencapai kodanya yang disembunyikannya. Ia pun segera naik ke atas punggungnya dan kemudian berpacu kembali ke Sukawati. Tetapi Buntal tidak berani lagi melarikan kudanya terlampau cepat karena perasaan sakit di dadanya. Namun dengan demikian maka Buntal mengalami sedikit kelambatan, ia sampai di Sukawati setelah terang tanah. Kedatangannya dengan langkah yang letih dan nafas yang terengah-engah telah mengejutkan Kyaisar Pastrana. Karena itu, setelah Buntal duduk sejenak, Kyaisar Pastrana ingin segera mengetahui apa yang sudah dialami Buntal di perjalanannya. Dengan nafas yang berkejaran Buntal mulai menceriterakan perjalanannya. Mula-mula ia menceriterakan hasil kunjungannya ke jati aking. Keterangan yang didapatkannya dan yang tidak diduganya adalah bahwa Raden Juiring kini tengah memimpin sepasukan prajurit berkuda dari Surakarta, mencari keempat orang yang hilang itu. Kyaisar Pastrana mendengarkan cerita itu dengan saksama. Namun Buntal juga merasa heran, bahwa Kyaisar Pastrana tidak terkejut dan heran mendengar ceritanya. Bahkan dengan tenangnya ia berkata, Raden Juiring tidak akan dapat ingkar. Ia adalah putra seorang pangeran, sehingga ia tentu akan dibebani tugas ke prajuritan. Apalagi ayahnya adalah seorang senapati terpilih di Surakarta. Tetapi Kyaisar Pastrana menilik sikapnya selagi ia masih berada di jati aking, Raden Juiring menunjukkan pendiriannya yang berlawanan dari yang dilakukannya sekarang. Kita memang harus berhati-hati menghadapi suasananya yang tidak menentu ini. Perubahan masih selalu akan terjadi. Buntal menundukkan kepalanya, ia teringat kepada tanggapan Kyaisar Pastrana atas Raden Juiring. Agaknya orang-orang tua itu terlampau banyak pertimbangan sehingga ragu-ragu menentukan sikap. Buntal berkata Kyaisar Pastrana kemudian, tetapi kenapa kau tampak terlalu letih dan nafasmu bagaikan akan terputus? Apalagi kau datang agak lambat dari waktu yang sudah ditentukan bertanya Kyaisar Pastrana kemudian. Buntal bergeser sedikit. Ketika semangkuk minuman hangat diletakkan di hadapannya, maka tanpa menunggu lagi ia pun segera meneguknya. Aku haus sekali Kyaisar Pastrana. Tetapi ia diam saja. Buntal pun kemudian menceritakan pertemuannya yang aneh dengan Kiedipanala, sehingga ia terlibat di dalam perkelahian. Oh, kau bertempur melawan Kiedipanala? Tidak ada pilihan lain Kyaisar Pastrana. Aku mencurigainya. Ia berada di tempat yang sedang mengalami kekiseruhan. Aku yakin bahwa orang yang diupah oleh kumpani sedang berusaha mempengaruhi sikap rakyat Surakarta terhadap pasukan Raden Masseed. Kau tidak mengenal siapa kawannya itu? Tidak Kyai, tetapi aku melihat ciri yang pernah aku lihat sebelumnya. Apa? Buntal pun menceritakan sikap tangan kawan Kiedipanala itu. Ia pernah melihat hal itu pada Raden Jowiring. Kyaisar Pastrana mengangguk-angguk. Ceritera Buntal ternyata sangat menarik baginya. Kau sama sekali tidak dapat menduga, siapakah kawan Kiedipanala itu? Pertanyaan Kyaisar Pastrana yang diulang itu memang menarik perhatian Buntal. Tetapi ia tetap menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak Kyai. Aku tidak dapat menduganya. Kyaisar Pastrana menarik nafas. Katanya, di malam hari memang sukar untuk mengenal seseorang yang belum dikenalnya baik-baik. Tetapi mungkin kau memang belum pernah melihatnya. Sudah barang tentu orang itu bukan Raden Jowiring, karena betapapun gelapnya kau tentu akan dapat mengenalnya. Bukan Raden Jowiring Kyai jawab Buntal, kecuali aku tentu dapat mengenalnya, maka ia tentu tidak akan berpakaian seperti seorang hamba atau pelayan. Baiklah Kyaisar Pastrana menyahut, beristirahatlah. Laporanmu akan aku teruskan. Ternyata bahwa keadaan sudah menjadi semakin gawat. Raden Mas Seth sudah tidak dapat menahan hati lagi. Sudah terlalu lama ia mencoba mengendorkan perjuangannya. Tetapi agaknya company justru berbuat sebaliknya. Dan kini bukan saja Raden Mas Seth, tetapi Pangeran Mangku Bumi pun mengalami tekanan yang semakin berat justru oleh saudara-saudaranya sendiri yang dikendalikan oleh company itu. Karena itu maka kita wajib mempersiapkan diri sebaik-baiknya Buntal. Buntal mengangguk. Katanya, kita sudah lama menunggu perintah. Jika sekiranya Raden Mas Seth dapat diajak berbicara dengan baik dan membagi pekerjaan yang berat ini mungkin keadaan akan segera berubah. Tentu, kenapa tidak? Raden Mas Seth dan Raden Mas Sujono yang bergelar Pangeran Mangku Bumi itu mempunyai tujuan yang sama. Tetapi agaknya Pangeran Mangku Bumi ingin menempuh jalan yang lebih lunak meskipun agak jauh. Setiap korban yang jatuh menjadi perhatian Pangeran Mangku Bumi. Ia bersedih jika ia melihat seseorang bersedih. Juga jika ia melihat orang yang menangis karena kehilangan anak laki-lakinya, atau kehilangan suaminya. Tetapi jika tidak ada jalan lain maka Pangeran Mangku Bumi dapat berubah bagaikan seekor banteng yang terluka di medan perang. Jarang ada seorang senapati yang dapat mengimbanginya. Mungkin Ayah Handara dan Juiring yang bergelar Pangeran Ranakusuma. Senapati yang pilih tanding itu dapat mengimbangi ilmu Pangeran Mangku Bumi tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Pangeran Mangku Bumi yakin akan perjuangannya, sedang Pangeran Ranakusuma tidak mengerti untuk apa sebenarnya ia berperang. Apalagi sepeninggal putranya yang dimanjakannya Raden Rudira, dan sejak istrinya selalu dibayangi oleh gangguan Jiwani. Buntal mendengarkan keterangan itu dengan saksama. Bahkan kemudian ia seolah-olah tidak sabar lagi, kapan ia diperkenankan berada di medan perang melawan Kumpeni dan orang-orang Surakarta sendiri yang berpihak kepada mereka. Tetapi Kiai Sarpasrana kemudian berkata, kau tidak boleh tergesa-gesa Buntal. Kau harus menunggu perintah untuk itu. Karena itu, semua tindakanmu harus kau pikirkan masak-masak, Kiai Sarpasrana berhenti sejenak, lalu, seperti yang baru saja kau lakukan Buntal, itu adalah hasil gejolak perasaanmu semata-mata. Buntal mengerutkan keningnya. Sedang Kiai Sarpasrana tersenyum sambil berkata, untunglah, bahwa kedua orang itu tidak sampai hati mencelakaimu. Kiai berkata Buntal sambil menundukkan kepalanya, jika sekiranya aku harus mati, itu sudah menjadi kesanggupan seorang laki-laki yang berbuat sesuatu atas keyakinannya. Kiai Sarpasrana mengangguk-angguk. Katanya, benar Buntal. Kau memang seorang anak muda yang tabah. Tetapi ada persoalan lain yang harus kau perhatikan. Jika sekiranya kau berhasil membunuh salah seorang dari mereka, sedang yang lain sempat melarikan diri, tentu orang itu akan mengadu di Istana Surakarta, bahwa seorang kawannya telah dibunuh oleh pengikut Pangeran Mangku Bumi. Jika demikian, apakah kau dapat membayangkan, bagaimana perasaan Pangeran Mangku Bumi apabila Pangeran ada di Istana pula? Buntal mengerutkan keningnya. Dan kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Tetapi Kiai Sarpasrana masih saja tersenyum. Katanya, sudahlah. Kali ini kau dapat mempergunakannya sebagai pengalaman. Karena kedua orang itu selamat, aku kira mereka tidak akan mengadu justru karena Kidi Panala mengenalmu dengan baik. Sekarang beristirahatlah. Cerita ramu dan hasil pengamatanmu di Jatisari merupakan laporan yang penting bagi Pangeran Mangku Bumi. Aku akan segera menyampaikannya. Tetapi Kiai Buntal memotong, apakah Pangeran Mangku Bumi kini berada di sini atau di Istana? Kiai Sarpasrana justru tertawa. Katanya, Pangeran Mangku Bumi berada di mana saja yang dikehendaki. Ah pertanyaanmu aneh Buntal. Pangeran Mangku Bumi dapat saja hadir di Istana, setelah itu dengan tergesa-gesa memacu kudanya kemari. Tetapi Buntal mempunyai tanggapan lain. Ia memang pernah mendengar bahwa Pangeran Mangku Bumi memiliki ilmu yang luar biasa. Apakah benar Pangeran Mangku Bumi memiliki ilmu sepi angin? Buntal bertanya kepada diri sendiri. Bahkan Buntal dapat menyebut bermacam-macam ilmu yang lain yang menurut pendengarannya dimiliki oleh Raden Mas Sujono yang bergelar Pangeran Mangku Bumi itu. Buntal berkata Kiai Sarpasrana kemudian, sekarang kau dapat beristirahat. Jika ada persoalan yang lain, kau akan dipanggil dan barangkali kau akan mendapat tugas-tugas baru yang lebih berat. Aku akan selalu bersedia melakukannya Kiai. Tetapi tidak dikuasai oleh perasaanmu melulu Buntal menundukkan kepalanya. Nah, pergilah ke belakang. Barangkali kau sudah lapar. Buntal pun kemudian pergi ke belakang. Ia memang lelah dan ingin beristirahat. Tetapi ia sama sekali tidak merasa lapar. Di biliknya Buntal berbaring sambil mengenang apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba mengingat-ingat bentuk dan wajah kawan Ki di panala. Namun ia tidak dapat menemukan siapakah orang itu sebenarnya. Dengan demikian, maka orang itu merupakan teka-teki yang tidak terpecahkan bagi Buntal. Bukan saja siapakah orang itu, tetapi juga sikapnya membuatnya tidak habis berpikir, kenapa ia masih tetap hidup setelah ia tidak berdaya lagi. Mungkin Ki di panala lah yang mencegah agar orang itu tidak membunuhku berkata Buntal di dalam hati, tetapi bukankah dengan demikian aku tetap merupakan orang yang berbahaya bagi Ki di panala dimanapun kami akan bertemu. Buntal menggelengkan kepalanya, ia mencoba menyingkirkan angan-angan itu barang sejenak. Tetapi ia tidak mampu melakukannya. Demikianlah maka Buntal selalu saja dibayangi oleh peristiwa itu. Bukan hanya hari itu, tetapi di hari-hari kemudian, di dalam kesibukannya sehari-hari ia kadang-kadang masih merenung di luar sadarnya. Dalam pada itu, selagi di Sukawati rakyat dengan penuh gairah mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan, di Istana Surakarta telah timbul persoalan-persoalan baru yang menyangkut kedudukan Tanah Sukawati. Beberapa orang bangsawan benar-benar tidak dapat menahan perasaan iri melihat kebesaran pangeran mangku bumi dan penguasaannya atas Tanah Sukawati. Sebagian dari mereka mendapat hasutan dari kumpeni, agar mereka memohon kepada Susu Hunan untuk meninjau kembali Tanah Palenggahan Pangeran Mangku Bumi di Sukawati itu. Ternyata sikap dan pendirian Susu Hunan menjadi goncang. Beberapa orang bangsawan setiap saat memperbincangkan Tanah Sukawati. Bahkan di antara mereka ada yang dengan sengaja menumbuhkan kegelisahan hati Susu Hunan. Banyak bangsawan yang tidak dapat menerima sikap yang tidak adil itu. Kang Jeng Susu Hunan seseorang telah menyampaikan persoalan itu kepada Susu Hunan dengan nada yang buram. Jika Kang Jeng Susu Hunan tidak segera mengambil sikap, maka di dalam waktu yang dekat, tentu akan timbul persoalan di antara saudara-saudara kita sendiri. Persoalan itu membuat Kang Jeng Susu Hunan menjadi bingung. Ia menyadari bahwa Pangeran Mangku Bumi memiliki hak atas Tanah Sukawati sesuai dengan janji Susu Hunan sendiri. Tetapi jika ia tidak mendengarkan pendapat para bangsawan dan para pemimpin pemerintahan, terutama pepatih di Surakarta, maka persoalannya pun akan menjadi gawat. Karena itu, Susu Hunan Paku Buwana benar-benar diliputi oleh kebingungan dan kegelisahan. Terlebih-lebih lagi Kang Jeng Susu Hunan mengetahui bahwa Kumpani tidak tinggal dia melihat saja keadaan itu. Bahkan Kang Jeng Susu Hunan menyadari bahwa Kumpani pun telah ikut serta memergunakan kesempatan itu untuk keuntungannya. Dalam kesempatan itu pula Kumpani mengadakan tekanan-tekanan atas Kang Jeng Susu Hunan untuk memperluas hak-hak Kumpani. Pangeran Mangku Bumi yang sudah memiliki benih-benih perlawanan tidak dapat menahan hatinya lagi. Dan itulah sebabnya maka perselisihan tidak dapat dihindarkan. Pangeran Mangku Bumi tidak lagi mengekang diri ketika ia harus berbantah dengan pimpinan tertinggi Kumpani yang datang dari Betawi di Paseban. Dan itulah yang membuat Pangeran Mangku Bumi semakin terjepit. Sikap Kumpani tidak dapat dimaafkannya lagi. Sikap para pemimpin Surakarta yang justru berpihak kepada Kumpani pun tidak dapat dimaafkannya lagi. Dan sikap Patih Peringgalaya pun benar-benar tidak dapat dimengertinya. Peristiwa itu membuat Kang Jeng Susu Hunan benar-benar menjadi prihatin. Ia tidak dapat menolak tuntutan Kumpani atas Tegal dan Pekalongan, serta pengawasan segala macam bea masuk dan keluar kerajaan. Tetapi ia tidak akan dapat menahan Pangeran Mangku Bumi untuk tetap bersabar menghadapi keadaan itu. Bahkan kemudian Kang Jeng Susu Hunan dengan desakan yang tidak terlakan lagi dari para bangsawan dan Kumpani yang memarah atas sikap Pangeran Mangku Bumi telah memutuskan, betapapun berat di hati mengambil kembali tanah Sukawati dari tangan Pangeran Mangku Bumi. Sukawati menjadi neraka yang berbahaya desak Kumpani, karena itu Sukawati harus dilepaskan dari tangan Pangeran Mangku Bumi yang telah berani melawan dengan terbuka perintah Gubernur Jenderal. Sedang para pangeran dan bangsawan yang lain mendesak, jika tidak segera diambil tindakan maka iri hati akan dapat membakar Surakarta. Apakah yang ditakutkan pada Pangeran Mangku Bumi? Surakarta adalah kerajaan yang kuat. Apalagi kini kita berada di bawah perlindungan Kumpani. Perintah penarikan kembali tanah Sukawati yang memang sudah diduga itu sama sekali tidak mengejutkan Pangeran Mangku Bumi. Tetapi Hai itu benar-benar sangat menyinggung perasaan. Bagi Pangeran Mangku Bumi, Sukawati sebagai sebidang tanah yang luas dan subur, sebenarnya tidak begitu banyak menarik perhatiannya. Pangeran Mangku Bumi adalah seorang pangeran yang tidak terlampau cenderung kepada kekayaan lahir ya justru karena rakyat Surakarta semakin lama menjadi semakin melarat. Tetapi yang menyakitkan hati adalah justru tanah itu ditarik setelah ia berhasil membina Sukawati menjadi alas yang kuat baginya, sehingga penarikan itu akan sangat menguntungkan Kumpani. Tentang para pangeran yang iri hati atas tanah kelenggahannya yang terlalu luas dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Pangeran Mangku Bumi tidak akan menghiraukannya, seandainya Pangeran Mangku Bumi tidak mengetahui bahwa sebagian besar dari para pangeran pun sebenarnya telah dipengaruhi pula oleh Kumpani untuk memperkuat tuntutannya atas penarikan tanah Sukawati itu. Karena itu, ketika Kang Jeng Susu Haunan dengan resmi menarik tanah ini, dan diumumkannya di dalam sidang para pemimpin pemerintahan dan para bangsawan, rasa-rasanya jantung Pangeran Mangku Bumi telah disentuh oleh bara api. Tetapi Pangeran Mangku Bumi tetap berhasil menahan perasaannya justru karena ia tahu bahwa kakandanya, Kang Jeng Susu Haunan sama sekali tidak bermaksud berbuat demikian. Ia tidak bermaksud membuat Pangeran Mangku Bumi malu dan sakit hati. Kelemahannya lah yang memaksanya untuk melakukan semua desakan Kumpani dan para pangeran yang iri hati kepadanya, yang dengan tamak mengharap bahwa Sukawati akan terbagi kepada para pangeran itu. Kakanda Susu Haunan Pangeran Mangku Bumi menanggapi penarikan atas tanah Sukawati itu, adalah wewenang kakanda untuk terbuat apa saja atas tanah Sukawati, karena sebenarnya hamba hanya sekedar memelihara selagi tanah itu dikuasakan kepada hamba. Sebenarnya lah bahwa tanah itu adalah milik Surakarta. Karena itu, hamba tidak akan berkeberatan apapun juga seandainya tanah itu benar-benar ditarik dengan jujur untuk kepentingan Surakarta. Kang Jeng Susu Haunan Paku Buwana itu termangu-mangu sejenak. Terasa hatinya ikut tersentuh melihat sikap Pangeran Mangku Bumi. Karena sebenarnya, sebagai seorang kakak maka Pangeran Mangku Bumi adalah adiknya yang dikasihinya. Bahkan Kang Jeng Susu Haunan pernah meletakkan harapan kepada adiknya ini untuk memperkuat kedudukan Surakarta. Tetapi ternyata Surakarta menjadi semakin lemah karena kelemahannya sendiri. Kenapa ya tidak berani bersikap seperti Pangeran Mangku Bumi? Dan kenapa Pangeran-Pangeran yang lain pun bersikap lemah dan menjilat? Selagi Kang Jeng Susu Haunan itu termangu-mangu, maka pepatih Surakarta menyela, Ampun Kang Jeng Susu Haunan! Apakah hamba diperkenankan untuk berbicara? Kang Jeng Susu Haunan memandang patihnya itu sejenak. Kemudian dengan ragu-ragu menganggukan kepalanya. Berbicaralah jika kau menganggap perlu. Ampun Kang Jeng Susu Haunan! Sebenarnya lah penarikan tanah Sukawati sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya oleh Kang Jeng Susu Haunan. Berdasarkan keadilan dan kepentingan kerajaan Surakarta seluruhnya. Mengingat pendapat kumpeni dan kegelisahan para Pangeran, maka tidak ada jalan lain kecuali mengambil kembali tanah Sukawati yang diberikan sebagai hadiah jika seseorang berhasil memadamkan pemberontakan Raden Masjid. Sedang yang terjadi adalah sekedar menghentikan kegiatan Raden Masjid untuk sementara karena Raden Masjid dan Martapura kini sudah mulai melakukan kegiatannya menentang pemerintahan Surakarta lagi. Bahkan mungkin hamba menjadi curiga, bahwa saat-saat Raden Masjid dan Pangeran Martapura tidak lagi melakukan kegiatan itu hanya sekedar kesempatan baik bagi Pangeran Mangku Bumi. Paman Patih Pangeran Mangku Bumi tidak dapat menahan hati lagi sehingga ia kehilangan Subasita. Namun sebelum berkepanjangan terdengar Kang Jeng Susu Haunan berkata, Adi Mas Pangeran Mangku Bumi. Kau berada di paseban. Selama ini aku masih duduk di atas tahta. Berbicaralah kepadaku. Ampun Kang Mas Susu Haunan. Kata-kata Ki Patih terasa panas di telinga hamba. Yang menentukan adalah aku, Susu Haunan Paku Buwana Kedua di Surakarta. Jika ada persoalan atas keputusanku, hendaknya disampaikan kepadaku. Pangeran Mangku Bumi mengeram, lah masih menghormati Kang Jeng Susu Haunan sebagai raja dan saudara tuanya. Itulah sebabnya dengan susah payah ia menahan perasaannya yang bergejolak. Jika kau segan menyampaikannya sekarang Adi Mas Mangku Bumi, senja nanti aku memberi waktu kepadamu untuk datang menghadap sendiri di luar sidang di paseban. Pangeran Mangku Bumi menyembah. Kemudian katanya, hamba mohon diri Kakanda. Jika hamba tetap berada di antara orang-orang ini mungkin hamba akan kehilangan adat, sopan santun. Karena itu, hamba mohon ijen untuk menghadap Kakanda Susu Haunan senja nanti. Aku tidak berkeberatan. Aku menyediakan waktu bagimu. Pangeran Mangku Bumi pun kemudian meninggalkan sidang dengan wajah yang merah padam. Ia sadar, bahwa ia tidak dapat lagi berbuat dengan lunak untuk menghindari benturan kekerasan. Apalagi apabila diingatnya, bahwa kumpenilah yang sebenarnya berdiri di belakang mereka yang menghasut Susu Haunan selama ini untuk memecah belah kekuatan Surakarta, sehingga dengan demikian Surakarta akan menjadi ringkih dan tidak berdaya menghadapi tekanan kumpeni yang semakin lama terasa semakin mencekik leher rakyat Surakarta dan kekuasaan Surakarta itu sendiri. Sepeninggal Pangeran Mangku Bumi maka beberapa orang bangsawan mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang Pangeran Mangku Bumi. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa Pangeran Mangku Bumi tidak akan berani berbuat apa-apa. Jika ia ingin menyatukan diri dengan Raden Mas Set, maka tentu Raden Mas Set mencurigainya karena Pangeran Mangku Bumi pernah berusaha memadamkan pemberontakannya untuk mendapatkan Sukawati. Sukawati kini menjadi ajang penempaan kekuatan bagi pengikut Pangeran Mangku Bumi berkata salah seorang bangsawan. Ampun Kang Jeng Susu Haunan yang lain menyahut, tidak ada kekuatan yang berarti di Sukawati. Namun demikian kumpani tidak tinggal diam menanggapi sikap Pangeran Mangku Bumi. Kumpani yang mempunyai pengalaman perang yang dapat dibanggakan, dapat menangkap sikap dan pertimbangan yang tajam pada Pangeran Mangku Bumi. Kecuali petugas-tugas sandinya sudah dapat mengetahui apa yang terjadi di Sukawati, juga karena kumpani mengerti watak dan tabiat Pangeran Mangku Bumi yang sebenarnya. Karena itu, sebagai prajurit-prajurit yang pernah mengarungi samudera dan melintasi benua dari ujung bumi, maka kumpani tidak ingin mengalami kegagalan di sebuah pulau yang jauh lebih kecil dari benua hitam yang pernah dilintasinya. Tetapi pulau yang kecil ini adalah pulau yang lebih besar dari negerinya sendiri. Dengan demikian, maka kumpani benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi dengan sikap Pangeran Mangku Bumi itu, meskipun dengan perhitungan bahwa Surakarta harus merasa dirinya tidak mampu mengatasi dan minta bantuan kepada mereka. Dengan demikian maka kumpani dapat memungut keuntungan dari permintaan bantuan itu. Bahkan dari pertentangan itu seluruhnya. Ternyata bukan hanya kumpani sajalah yang mempersiapkan diri dengan diam-diam. Para senapati di Surakarta pun mendapat perintah agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Tetapi sebagian dari mereka menganggap bahwa jika Pangeran Mangku Bumi melakukan pemberontakan, maka yang terjadi tidak akan lebih dari menyalakan obor belarak. Obor daun kelapa kering. Mula-mulanya nyalanya melonjak sampai menggapai langit, namun beberapa saat kemudian, api itu akan padam dengan sendirinya karena belarak terlampau cepat dimakan api. Yang akan tersisa adalah sekedar abunya saja. Meskipun demikian, kita harus mengawasi mereka berkata Kipatih dalam pertemuan dengan para Pangeran dan para Senapati. Dan di antara mereka adalah Pangeran Rana Kusuma. Bagaimana pendapat Pangeran bertanya Kipatih kepada Pangeran Rana Kusuma? Pangeran adalah seorang Senapati yang disegani di Surakarta. Juga Pangeran Mangku Bumi merasa segan kepada Pangeran. Pangeran adalah Senapati yang pilih tanding. Bahkan seorang perwira company yang pernah menjelajahi bumi pun dapat Pangeran kalahkan. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Pangeran Mangku Bumi adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Menurut pendengaranku ia memiliki beberapa ilmu yang tidak dapat digolongkan dalam ilmu kewadagan. Bukan saja perigeloleh senjata, tetapi juga ilmu yang tidak dapat dicapai dengan alar. Misalnya bertanya seorang Pangeran yang masih sangat muda. Misalnya Aji Pameling. Aji Wulut Putih dan semacamnya. Ah Potong Kipatih, Pangeran Rana Kusuma adalah gedung perbendaharaan ilmu. Jangankan Pangeran Rana Kusuma, sedang putranya, Raden Juyring, kini sudah nampak bahwa ia akan menjadi seorang Senapati yang mumpuni. Pada suatu saat maka Surakarta akan berani menghadapkan Raden Juyring dengan Raden Mas Said. Ia bukan tandingnya jawab Pangeran Rana Kusuma. Sekarang belum. Tetapi kemajuan Raden Juyring agaknya melampaui pesat lajunya seekor kuda yang paling tegar. Pangeran Rana Kusuma tidak menyahut lagi. Tetapi nampak bahwa ia sedang berpikir. Agaknya Pangeran Mangku Bumi benar-benar orang yang harus diperhitungkannya. Pangeran berkata Kipatih, Menurut pendengaranku, Pangeran pun memiliki Aji Lembu Sekilan yang lebih mantap dari Aji Wulut Putih. Aji Panggendam dan Aji Tameng Wajah. Bahkan masih banyak lagi yang belum aku sebutkan. Dengan demikian maka Pangeran Mangku Bumi bukannya lawan yang berat bagi Pangeran. Apalagi di antara para Senapati yang lain masih ada yang dapat disebut namanya untuk mendampingi Pangeran di peperangan jika hal itu sungguh-sungguh akan terjadi. Ya Pangeran Rana Kusuma mengangguk, sebagai seorang Senapati aku tidak boleh memilih lawan, meskipun lawan itu adalah saudaraku sendiri dan memiliki ilmu yang betapapun sempurnanya. Namun sudah barang tentu bahwa setiap perbuatan itu harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Demikian juga untuk menghadapi Pangeran Mangku Bumi. Aku kira kita harus membuat perhitungan yang secermat-cermatnya. Terserahlah kepada para Senapati. Dan tentu Kang Jeng Susu Haunan akan percaya kepada para Senapati. Senja nanti Pangeran Mangku Bumi akan menghadap Desiski Patih. Pangeran Rana Kusuma merenung sejenak, lalu terdengar suaranya yang datar, apakah kira-kira yang akan dibicarakan? Tentu Pangeran Mangku Bumi akan mengadu, seolah-olah kami hanya sekedar didorong oleh perasaan iri. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami mengetahui persiapan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Mangku Bumi di Sukawati Sahut seorang pangeran yang lain. Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, tentu Adimas akan berbuat demikian. Tetapi tentu tidak dengan Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi adalah seorang yang sudah dewasa kira berpikir dan bertindak. Jadi, apakah yang akan dilakukan menurut kakang Mas? Ia tidak akan sekedar mengadu. Tetapi ia akan menyatakan pendapatnya dan sikapnya. Yang lain mendengarkan percakapan itu dengan dahi yang berkerut-merut. Mereka sependapat bahwa Pangeran Mangku Bumi tentu tidak hanya akan sekedar mengadu. Kenapa Kang Jeng Susu Haunan memberinya waktu untuk menghadap sendiri Desiski Patih kemudian? Itu Adil Pangeran Rana Kusuma lah yang menjawab, selama ini yang didengar oleh kakanda Susu Haunan adalah cerita tentang Pangeran Mangku Bumi. Tentu harus datang giliran bahwa Pangeran Mangku Bumi lah yang didengar ceritanya. Tetapi sebenarnya tidak perlu sahut pangeran yang masih muda itu. Kakang Mas tentu sudah mengerti bahwa sikap Pangeran Mangku Bumi selama ini berbeda dengan sikap kita semua, seolah-olah Pangeran Mangku Bumi bukan saudara kita. Seolah-olah ia adalah orang lain. Dengan demikian kita semua dan juga kakanda Susu Haunan dapat berbuat seperti itu. Itulah bedanya antara kau dan seorang raja yang bijaksana. Bagaimanapun juga ia harus berbuat seadil-adilnya meskipun ia tahu bahwa adiknya bersikap lain. Yang lain pun kemudian terdiam. Beberapa orang di antara mereka hanya sekedar mengangguk-angguk saja. Namun kemudian Kipatih berkata, Terserahlah kepada para senapati. Di dalam hal ini para senapati tentu lebih mengetahui karena persoalannya akan menyangkut segi keprajuritan. Namun di dalam hal ini Kumpeni tentu tidak akan tinggal diam. Kita akan mendapat bantuannya apabila kita memerlukan. Dan kita percaya kepada mereka. Mereka adalah prajurit yang berpengalaman menjelajahi bumi dari ujung sampai ke ujung. Tentu bagi mereka Pangeran Mangku Bumi tidak akan banyak artinya. Apa artinya pengalaman mereka itu bagi kita tiba-tiba Pangeran Ranakusuma menyahut? Mereka bukan dewa-dewa yang turun dari langit. Aku berhasil membunuh seorang perwira dalam perang tanding. Dan itu berarti bahwa Pangeran Mangku Bumi akan dapat melakukannya pula. Juga di peperangan. Demikian pula setiap prajurit Surakarta dan orang-orang Sukawati akan dapat berbuat demikian pula atas prajurit-prajurit Kumpeni itu. Ki Patih menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Pangeran Ranakusuma mempunyai dendam pribadi pada Kumpeni. Bukan saja bahwa putranya menurut berita yang didengarnya ternyata terbunuh oleh Kumpeni, tetapi juga istrinya yang cantik itu ternyata telah berhubungan dengan orang-orang asing itu apapun alasannya. Karena itu Ki Patih tidak mempersoalkannya lagi. Ia sadar bahwa jika hal itu berkepanjangan. Pangeran Ranakusuma akan menjadi marah dan bahkan mungkin akan mempengaruhi sikapnya terhadap Pangeran Mangku Bumi. Karena itu, Ki Patih tidak mencampurinya lagi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada para Pangeran dan para Senapati perang. Apapun yang akan mereka lakukan untuk menghadapi Pangeran Mangku Bumi apabila karena kecewa dan sakit hati Pangeran Mangku Bumi mengambil sikap yang keras dan bahkan mungkin sebuah pemerontakan. Sebenarnya lah bahwa para Senapati sadar, dalam keadaan itu mereka akan mengalami pukulan yang berat jika Pangeran Mangku Bumi benar-benar akan mengangkat senjata. Mereka memperhitungkan pula kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh Raden Maset dan Martapura. Namun sebagian besar dari mereka percaya bahwa Surakarta tetap besar dan kuat. Terlebih-lebih lagi dengan bantuan company yang mempunyai senjata petir. Hanya dengan menarik sebuah pelatuk senjatanya, maka sebuah peluru akan terbang dan menyambar dada lawannya. Aji Lembu Sekilan pun tidak akan dapat menahan laju peluru yang meluncur secepat tatip di langit kegumam seorang pangeran yang sudah dicengkam oleh pengaruh orang-orang asing itu. Yang kemudian ditunggu-tunggu oleh para pangeran itu adalah hasil pembicaraan Pangeran Mangku Bumi dan Kang Jeng Susu Haunan Senja itu. Beberapa orang bangsawan dan senapati berpendapat bahwa pangeran Mangku Bumi memang akan menentukan sikapnya. Ketika kemudian matahari menjadi semakin condong ke barat dan sinarnya menjadi semakin pudar, maka para bangsawan dan senapati menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan ada di antara mereka yang memerintahkan para abdi dan pelayannya untuk berhati-hati menjaga halaman istana masing-masing. Siapa tahu, dendam pangeran Mangku Bumi akan ditumpahkan kepadaku berkata mereka di dalam hati. Dengan demikian maka para abdi dan pelayan menjadi terheran-heran. Tetapi mereka yang bertugas diregol pun mempersiapkan senjata masing-masing seakan-akan Surakarta telah benar-benar dibakar oleh api peperangan. Dalam pada itu, selagi matahari tenggelam dan langit di atas Surakarta menjadi temaram, sebuah kereta berderap meninggalkan istana pangeran Mangku Bumi menuju ke istana Kangjeng Susu Haunan di Surakarta. Seperti yang sudah dikatakan, pangeran Mangku Bumi pergi menghadap Kakandanya. Susu Haunan Paku Buwana kedua di Surakarta untuk menumpahkan segala macam persoalan di dalam hatinya. Namun sementara kereta itu berderap, maka yang tinggal di istana Mangku Bumi pun telah sibuk berkemas. Pangeran Mangku Bumi telah mengatakan kepada keluarganya bahwa agaknya suasana akan memburuk. Dan mereka harus dengan ikhlas meninggalkan istana Mangku Bumi. Jika perlu mereka akan tinggal di gubuk-gubuk bambu, di antara rakyat banyak yang hidupnya semakin sulit karena penindasan company yang semakin terasa di bumi Surakarta. Dengan gelisah Kangjeng Susu Haunan menerima kedatangan pangeran Mangku Bumi di bangsal yang khusus. Tidak ada orang lain di dalam bangsal itu kecuali Kangjeng Susu Haunan sendiri dan kemudian pangeran Mangku Bumi. Adimas pangeran berkata Kangjeng Susu Haunan kemudian, Aku menyesal sekali bahwa aku harus menjatuhkan keputusan untuk mengambil kembali tanah Sukawati. Aku tahu bahwa hal itu akan menyakitkan hati Adimas pangeran. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain. Para bangsawan, bahkan para bupati dan peringgalaya pun berpendapat bahwa aku harus berbuat demikian. Ampun Kakanda, bagaimana sikap company dalam hal ini? Kangjeng Susu Haunan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan nada yang datar dan terputus-putus ia menjawab, Aku minta maaf kepadamu Adinda. Aku tidak akan ingkar akan kelemahanku. Seharusnya aku tidak berbuat demikian. Tetapi aku tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Apakah Kakanda tidak percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk berdiri tegak melawan company? Tetapi sikap saudara-saudaramu sangat meragukan. Dan baiklah aku mengucapkannya sendiri daripada kau yang mengatakan, bahwa aku tidak memiliki keperibadian yang kuat untuk terbuat seperti itu. Pangeran Mangku Bumi justru menjadi bimbang karena Susu Haunan dengan jujur lelah mengakui kelemahannya. Sebenarnya ia ingin menjelaskan hal itu dan memohon agar Kang Jeng Susu Haunan kembali kepada sikap seorang raja yang dihormati dan berwibawa. Namun agaknya Kang Jeng Susu Haunan akan terlampau sulit melakukannya. Meskipun demikian Pangeran Mangku Bumi bertanya pula, Ampun Kakanda! Hamba tidak berkeberatan atas tanah Sukawati itu. Tetapi apakah Kakanda dapat menunjukkan kepada hamba bahwa hal itu bukan karena kecemasan kumpani melihat kesiagaan hamba di Sukawati? Kang Jeng Susu Haunan memandang Pangeran Mangku Bumi dengan wajah yang sayu. Kemudian dengan sayu pula ia menjawab, Adimas, itulah sebabnya aku sengaja menerimamu tanpa ada orang lain. Aku tahu bahwa kau akan menelanjangiku. Kau akan menunjukkan semua cacacela yang ada padaku. Ampun Kakanda! Bukan maksud hamba. Hamba hanya sekedar didorong oleh perasaan muak terhadap kumpani dan saudara-saudara hamba yang telah menjelat kepada mereka. Kau tidak bersalah Adinda. Dan aku memang harus mengakui. Aku memang dapat menjawab bahwa keputusan itu berdasarkan pendapat para pangeran dan pemimpin pemerintahan. Aku dapat menjawab bahwa keputusanku aku dasarkan kepada keadilan dan ketenteraman Surakarta, karena perasaan iri itu memang dapat menumbuhkan banyak akibat. Tetapi Kakanda! Nanti dulu Adimas potong Kang Jeng Susu Haunan, aku tahu apa yang akan kau katakan. Kau tentu akan menyebutkan bahwa itu hanya sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya, karena di belakang para pangeran dan para pemimpin pemerintahan itu pun berdiri kumpani. Bukankah begitu? Pangeran Mangku Bumi tidak menjawab. Tetapi kepalanya kemudian tertunduk dalam-dalam justru karena pengakuan yang jujur dari Susu Haunan Paku Buwana itu. Aku tidak akan ingkar Adimas. Dan aku pun tidak akan ingkar bahwa sebenarnya lah aku adalah orang yang kurang teguh pada pendirian dan sikap. Pangeran Mangku Bumi menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan ada yang dalam ia berkata lambat, Ampun Kakang Mas! Sebenarnya lah bahwa itulah yang telah membuat hati hamba kecewa. Hamba tidak akan mungkin untuk selalu menahan hati seperti sekarang. Jika pada suatu saat hamba melihat seorang perwira kumpani berdiri di paseban dan apalagi bersikap seakan-akan ialah yang paling berkuasa, maka hamba tidak yakin bahwa hamba dapat menahan diri dan tidak membunuhnya di tempat itu juga. Pangeran Mangku Bumi berhenti sejenak, lalu, karena itu menurut pertimbangan hamba, lebih baik hamba tidak melakukannya. Jika terjadi demikian mungkin akibatnya akan sangat buruk bagi Surakarta. Kang Jeng Susu Haunan memandang Pangeran Mangku Bumi dengan tatapan yang tanpa berkedip. Karena itu Kakang Mas, sebaiknya hamba menyingkir dari lingkungan hamba yang semakin lama menjadi semakin tidak sesuai lagi. Maksudmu, Kakanda, Jika sekiranya hamba tidak menjauhkan diri dari suasana yang bagi hamba menjadi semakin memuakan ini, hamba tidak tahu, apakah yang akan terjadi. Jika kau menjauhinya, Pangeran Mangku Bumi tidak segera dapat menjawab. Ia pun sadar, meskipun ia menjauhi istana ini, namun hatinya yang bergejolak sudah tidak akan dapat dikekangnya lagi. Adi Mas Pangeran Mangku Bumi berkata Kang Jeng Susu Haunan, Aku tahu perasaan yang tersimpan di dalam hatimu. Karena itu, aku pun dapat menduga, apakah yang sebenarnya akan kau lakukan. Kau tidak akan dapat lagi sejalan dengan saudara-saudaramu. Dengan aku dan apalagi dengan company. Apapun yang kita usahakan bersama, maka jalan kita memang bersimpangan. Ampun kakanda kepala Pangeran Mangku Bumi menjadi semakin tunduk. Ia menyadari sepenuhnya bahwa yang duduk di hadapannya itu adalah saudara tuanya. Tetapi ia pun menyadari bahwa sebenarnya lah jalan mereka memang bersimpangan. Adinda Pangeran Mangku Bumi berkata Kang Jeng Susu Haunan seterusnya, Baiklah aku kini berbicara sebagai saudaramu, saudara tuamu. Dan kau pun aku minta berkata dengan nuranimu. Aku berjanji bahwa aku akan menyingkirkan sebutanku Susu Haunan Paku Buanakei di Surakarta. Pangeran Mangku Bumi mengangkat wajahnya. Dengan tatapan mati yang tajam ia bertanya, Apakah sebenarnya maksud kakanda? Adinda, apakah sebenarnya yang akan kau lakukan jika kau sudah menjauhi istana ini? Kau tentu tidak akan dapat kembali ke Sukawati, karena dengan resmi Sukawati sudah aku ambil kembali. Ampun kakanda Pangeran Mangku Bumi menjadi ragu-ragu. Namun kemudian dipaksakannya berkata, kakanda tentu dapat menebak gejolak di dalam dada hamba. Ya, aku mengerti kau akan mengangkat senjata. Meskipun sebenarnya lah demikian, tetapi terasa juga dada Pangeran Mangku Bumi bergetar. Bukankah begitu? Kakanda suara Pangeran Mangku Bumi tersendat di kerongkongan, hamba memang tidak akan dapat menghindarkan diri dari tindakan itu. Hamba memang akan mengangkat senjata. Karena itu, sekaligus hamba mohon diri. Tetapi jika kakanda berkeberatan, dan jika kakanda sekarang berdiri sebagai raja di Surakarta yang bergelar susuhunan Paku Buwana ke II tidak membenarkan hamba akan berjuang melawan kumpeni, maka hamba tidak akan melawan jika kakanda memerintahkan para prajurit untuk menangkap hamba. Hamba masih menghormati kakanda sebagai saudara tua, pengganti ibu bapak, dan sebagai raja yang aku sembah di Surakarta. Kang jeng susuhunan Paku Buwana tidak segera dapat menjawab. Terasa tenggorokannya menjadi pepat, dan pelupuk matanya menjadi panas. Adinda katanya kemudian, kau memang adikku yang aku kasihi. Aku kini benar-benar berdiri di simpang jalan. Aku berbangga bahwa di antara saudara-saudaraku masih ada yang berdiri tegak di atas kepribadian sendiri. Di atas kepentingan rakyat Surakarta dan dengan dada tengadah melawan kumpeni. Tetapi aku juga merasa bersalah karena aku menyalahi tugasku sebagai raja yang adil di Surakarta, bahwa setiap perlawanan harus ditindas. Pangeran Mangkubumi menundukkan kepalanya pula. Karena itu Adimas Pangeran. Jika Adimas tidak ada lagi, maka aku tentu tidak akan merasa selalu dikejar oleh pertentangan di hatiku sendiri seperti ini. Pangeran Mangkubumi terkejut mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak tahu artinya dengan pasti. Adinda Pangeran berkata susuhunan selanjutnya, karena itu, sebaiknya di Istana Surakarta memang tidak ada lagi seorang pangeran seperti Adinda. Pangeran Mangkubumi masih tetap termangu-mangu. Namun kemudian hatinya menjadi berdebar-debar. Bahkan sebuah gejolak yang dasyat telah melanda dinding jantungnya. Dengan hampir tidak berkedip ia melihat susuhunan paku buana ke ii itu berdiri dari tempat duduknya. Perlahan-lahan ia melangkah ke tempat pusaka di sisi ruangan. Beberapa batang tombak berdiri tegak dengan megahnya di sisi sebuah song-song yang kuning keemasan. Dengan tangan gemetar susuhunan mengegam tangkai sebuah dari tombak-tombak yang terpanjang itu. Perlahan-lahan ia mengangkat tombak itu dengan wajah yang tegang. Sesaat kemudian ia berdiri menghadap tempat pangeran Mangkubumi duduk bersilah. Sejenak ia berdiri mematung. Namun kemudian selangkah demi selangkah susuhunan paku buana itu mendekati pangeran Mangkubumi. Adinda pangeran Mangkubumi suara susuhunan menjadi sangat dalam, kau tentu kenal tombak ini. Tombak pusaka yang tidak ada duanya di Surakarta. Pangeran Mangkubumi termangu-mangu. Dengan tombak ini, leluhur kita penembahan senapati telah berhasil menyelesaikan tugasnya ketika terjadi pertentangan antara pajang dan jipang. Pangeran Mangkubumi masih belum menjawab. Tetapi di dalam hatinya terdengar ia berdesis, Kang Jeng Kiai Plaret. Adinda pangeran berkata susuhunan kemudian, tombak ini adalah Kang Jeng Kiai Plaret. Tidak ada orang yang dapat menahan kesaktian tombak ini. Meskipun ia memiliki aji rangkap sembilan, namun tombak ini akan dapat menembus kulitnya. Biar ia merangkap ilmu lembu sekilan, tameng wajah dan ilmu kekebalan yang lain, tetapi kekuatan aji itu tidak akan ada artinya untuk melawan tombak yang tiada duanya ini. Apakah kau mengerti? Wajah pangeran Mangkubumi menjadi merah. Sejenak ia memandang ujung tombak yang masih berada di dalam rangkanya dan ditutup oleh sebuah selongsong putih. Seuntai bunga melati yang sudah kekuning-kuningan tersangkut di bawah selongsongnya. Dada pangeran itu benar-benar terguncang ketika ia melihat Kang Jeng susuhunan mengangkat tangkai tombak itu di atas dahinya, dan kemudian memejamkan matanya sejenak. Kemudian perlahan-lahan tombak itu diturunkannya. Dengan tangannya yang semakin gemetar Kang Jeng susuhunan merabah selongsong tombaknya. Pangeran Mangkubumi duduk mematung di tempatnya. Dan dengan nafas yang semakin cepat mengalir pangeran itu mendengar kakandanya berkata, Adinda Pangeran Mangkubumi, apakah kau benar-benar bertekad untuk memberontak? Untuk sesaat Pangeran Mangkubumi termangu-mangu. Namun ia adalah seorang pangeran yang berhati baja. Apapun yang dihadapinya tidak akan dapat menggeser pendiriannya. Juga seandainya ia harus mendapat hukuman mati sekalipun di ruang ini. Karena itu maka ia pun kemudian menyahut, kakanda. Sebenarnya lah bahwa Adinda tidak akan memberontak. Yang akan hamba lakukan adalah menegakkan harga diri kita sebagai bangsa dan melepaskan semua ikatan yang semakin lama terasa semakin menjerat leher rakyat Surakarta. Hamba akan berjuang melawan kumpuni. Bukankah itu sama artinya dengan melawan kekuasaan Surakarta? Jika aku sudah memberikan beberapa wawenang kepada kumpuni, maka penolakan atas wawenang itu sama artinya dengan tidak mengakui lagi kuasaku. Pangeran Mangkubumi menjadi bimbang. Ia melihat perubahan sikap Kang Jeng Susuhunan. Namun Pangeran Mangkubumi tidak melepaskan sikapnya. Jawabnya, kakanda. Hamba tidak dapat ingkar akan kekuasaan kakanda di Surakarta. Juga atas wawenang yang kakanda berikan. Tetapi bukankah kakanda mengakui bahwa semuanya itu lahir karena kelemahan hati kakanda, bukan karena pertimbangan dan perhitungan sehingga wawenang itu benar-benar merupakan hak yang kakanda berikan atas kuasa kakanda. Bukan justru karena kelemahan. Kang Jeng Susuhunan memandang Pangeran Mangkubumi dengan tajamnya. Selongsong tombak itu pun ditariknya. Disangkutkannya selongsong tombak yang tidak ada duanya itu dipundaknya. Dan kemudian tangannya telah membuka rangka tombak itu sekaligus. Sekali lagi Kang Jeng Susuhunan itu mengangkat tombak di atas keningnya. Debar jantung Pangeran Mangkubumi serasa semakin cepat menghentak-hentak di dadanya. Ia sadar bahwa tombak Kiai Teleret adalah tombak yang tiada duanya. Aji Lembu Sekilan, Tameng Wajah, Gedong Maruta, dan segala macam ilmu tidak akan darat menyelamatkannya dari ujung tombak Kiai Teleret itu. Apalagi ternyata kemudian ia melihat, metu, tombak itu bagaikan membara. Pangeran Mangkubumi sudah mengenal tombak itu dengan baik. Jika tombak itu dimandikan di ujung tahun, maka ia selalu hadir. Karena itu, ia seakan-akan dapat mengenal segala tabiat dan sifat dari tombak itu. Di saat-saat tombak itu dimandikan, maka matu, tombak itu tidak pernah menyala seperti bara seperti pada saat itu. Dan seperti yang pernah didengarnya, jika matu, tombak itu sedang membara, maka itu adalah pertanda bahwa sesuatu akan terjadi dengan tombak itu. Kang Jeng Susuhunan pun mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia mengangkat tangkai tombak itu di depan keningnya. Namun ujung metu, tombak itu masih saja bercahaya kemerah-merahan. Adimas Pangeran berkata Kang Jeng Susuhunan, hanya orang yang berhak atas Kang Jeng Kiai Teleret sajalah yang berani memandi tombak ini di saat metu, tombak ini membara. Pangeran Mangkubumi menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja timbulah gejolak yang dasyat di hatinya. Ia sadar bahwa tombak itu adalah tombak yang tiada taranya. Tetapi apakah jangkauannya itu hanya akan sampai sekian? Apakah sepeninggalnya Kang Jeng Susuhunan akan berjuang membela rakyat Surakarta? Dan apakah Raden Masse dan Martapura akan dapat melanjutkannya dan menarik anak buahnya yang ditinggalkannya seperti sapu lidi kehilangan ikatannya? Tiba-tiba saja pangeran Mangkubumi mengeram di dalam dadanya, tidak. Aku bukan tikus kelurut. Aku setia kepada kakanda Kang Jeng Susuhunan sebagai raja dan saudara tua. Tetapi apakah aku harus setia sampai mati dengan metu yang buta? Terasa sesuatu bergetar di dadanya, di luar sadarnya pangeran Mangkubumi merabah hulu kerisnya. Keris itu memang tidak memiliki kesaktian seperti kiai peleret. Tetapi kerisnya pun bukan keris kebanyakan. Keris pusaka yang ada di punggungnya adalah keris yang jarang sekali dipakainya. Hanya dalam saat yang gawat sajalah keris itu keluar dari simpanan. Namun pangeran Mangkubumi terkejut ketika Susuhunan Pakubuana bertanya, Adi Mas, apakah kau akan memperbandingkan kerismu dengan tombak Kang Jeng Kiai peleret? Kepala pangeran Mangkubumi tertunduk kembali dan terdengar suaranya lambat, tidakkah Kang Mas? Tidak, sama sekali tidak. Karena hamba tahu bahwa keris hamba memang tidak sebanding sama sekali dengan tombak Kang Jeng Kiai peleret. Jadi, Wibawa Kang Jeng Kiai peleret ternyata memang besar sekali. Rasa-rasanya dada pangeran Mangkubumi tergetar karenanya. Namun imbangan kekuatan jiwanyalah yang mendorongnya untuk menjawab, Kakanda, hamba merasa bersyukur bahwa hamba pun memiliki sebuah pusaka yang akan dapat hamba pergunakan untuk sifat kandil dalam perlawanan hamba terhadap kumpuni. Hamba sudah bertekad. Dan hamba akan mempertaruhkan nyawa hamba kapanpun hamba harus mulai dengan perjuangan hamba. Tampak kerut menit dikening Kang Jeng Susu Hunan Paku Buwana. Setapak demi setapak ia semakin mendekati adiknya. Kemudian dengan suara yang bergetar ia bertanya, Jadikah sudah benar-benar mengambil keputusan Radimas? Hamba kah kanda? Kau akan meninggalkan istanamu? Hamba kah kanda? Hamba memang akan mohon diri hamba harus sudah mulai. Kapan? Dan tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya Pangeran Mangku Bumi menjawab, Sekarang, Kang Jeng Susu Hunan menundukkan kepalanya. Sesuatu rasa-rasanya menusuk hatinya. Wajahnya yang tegang menjadi buram. Dan dengan suara yang lemah ia berkata, Aku mengerti Pangeran Mangku Bumi yang perkasa. Aku tidak akan sakit hati. Aku menyadari kebesaran jiwa dan tekadmu. Terasa di dalam nada suaramu, Bahwa kau mulai memisahkan sikap antara saudara tua dan kepentingan Surakarta. Kakanda? Tidak Adimas. Aku tidak apa-apa. Kesetiaan seseorang terhadap Raja dan saudara tuanya memang terbatas sampai pada titik keyakinannya mulai tersentuh. Dan aku dapat mengerti. Karena itu aku sama sekali tidak berkeberatan jika kau akan meninggalkan Surakarta dan akan mulai dengan sebuah perjuangan yang panjang. Kakanda desis Pangeran Mangku Bumi yang tidak menyangka. Namun sekali-sekali ia masih memandang ujung tombak Kang Jeng Kiai Pelerat yang membara. Aku mengerti Adimas, bahwakah setia kepadaku. Bahkan sampai mati sekalipun. Tetapi tidak untuk melindungi umu wenang kumpen yang pernah aku berikan kepadanya. Aku mengerti. Karena itu aku restui kepergianmu. Kakanda suara Pangeran Mangku Bumi terputus di kerongkongan. Adimas suara Kang Jeng Susuhunan menjadi semakin dalam dan gemetar. Aku ingin memberimu bekal. Bekal sebagai tebusan kelemahanku. Terima tombak Kang Jeng Kiai Pelerat Pusaka terpercaya dari Surakarta ini. Pakailah selama dalam perjuanganmu melawan kumpeni dan para pangeran yang menjilat kepadanya. Kaulah yang telah mengembalikan pusaka ini pada saat karta surat dilanda api perlawanan yang tiba-tiba pada beberapa saat lampau. Sesuatu bergejolak dengan dasyatnya di hati Pangeran Mangku Bumi. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga ia masih ragu-ragu. Apakah yang dikatakan oleh Kang Jeng Susuhunan itu sebenarnya demikian, atau hanya sekedar sebuah ungkapan yang mempunyai arti yang lain? Tetapi ternyata Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana itu benar-benar menyerahkan tombak Kang Jeng Kiai Pelerat kepada Pangeran Mangku Bumi. Terimalah adikku. Untuk beberapa saat Pangeran Mangku Bumi masih termangu-mangu. Dipandanginya ujung tombak yang membara itu dan wajah Kakandanya berganti-ganti. Namun kemudian dilihatnya sebuah senyum yang pahit di bibir Kang Jeng Susuhunan itu. Dari sela-sela bibir itu terdengar kata-katanya, Adinda, jangan ragu-ragu. Terimalah. Tombak Kang Jeng Kiai Pelerat adalah lambang perjuanganku melawan kekuasaan asing. Kedudukanku, wadahku dan kelemahanku telah mengikat aku di atas tahta Surakarta. Alangkah senangnya menjadi seorang yang berkuasa. Dan aku tidak mau kehilangan kekuasaan itu. Aku tidak mau pergi ke hutan-hutan dan tinggal di bawah gubuk yang basah di musim hujan. Tidak. Dan itu adalah pengkhianatan atas diriku sendiri. Pangeran Mangku Bumi melihat setitik air di pelupuk matuk Kang Jeng Susuhunan yang masih melanjutkan, Karena itu, Adinda, yang dapat aku lakukan adalah sekedar melakukan perjuangan dengan Carrie yang kerdil ini. Tetapi sebenarnya lah di hati nuraniku, aku menentang kekuasaan asing yang semakin menjerat leherku dan kekuasaan di Surakarta. Bukan saja aku, tetapi juga keturunanku yang akan datang. Kakanda suara pangeran Mangku Bumi terputus di kerongkongan. Adinda Pangeran, Jika kau merabat tombak ini di peperangan, anggaplah aku besertamu. Anggaplah bahwa yang ada di atas tahta Surakarta adalah wadakku yang dibelenggu oleh nafsu ketamakan, nafsu keduniawian dan segala macam nafsu yang lain. Tetapi hatiku ada padamu. Tubuh pangeran Mangku Bumi terasa gemetar. Betapa kuat hatinya, namun terasa jantungnya bagaikan tergores ujung duri. Pedih. Ia melihat kakandanya sebagai lambang dari benturan pribadi yang parah di saat Surakarta dilanda oleh bahaya yang sebenarnya. Tetapi pengakuan yang jujur itu membuat pangeran Mangku Bumi tetap hormat kepadanya. Adimas dasis Kang Jeng Susuhunan, terimalah Kang Jeng Kiai Telerat ini. Pangeran Mangku Bumi bergeser setapak. Diacukannya tangannya untuk menerima tombak pusaka itu dengan dada yang berdebaran. Kau adalah seorang pangeran yang pantas memiliki pusaka ini di seluruh Surakarta. Tidak ada orang yang berhati seteguh hatimu. Kakanda. Banyak yang tetap pada sikapnya apapun yang terjadi atas mereka. Justru di kalangan rakyat yang langsung mengalami kesulitan di dalam masa yang tidak ada kepastian ini. Dan hamba akan menerima tombak Kang Jeng Kiai Telerat itu atas nama mereka yang berjuang untuk menentang penjajahan. Dan hamba pun akan berkata kepada mereka bahwa tombak ini adalah lambang kehadiran Kakanda di setiap medan perlawanan terhadap kumpuni. Pangeran Mangku Bumi melihat metu susuhunan itu menjadi basah. Tetapi agaknya pantang bagi seorang laki-laki untuk menangis, sehingga karena itu, maka suara susuhunan itu pun segera berubah menghentak, cepat. Terimalah tombak ini sebelum aku berubah pendirian. Pangeran Mangku Bumi pun bergeser lagi. Diterimanya tombak pusaka itu dengan tangan yang gemetar. Diangkatnya landaan tombak itu ke depan dahinya, kemudian dengan suara gemetar pula ia berkata, Terima kasih Kakanda. Hamba merasa bahwa memang hamba harus menjalankan tugas ini sampai tuntas. Kang jeng susuhunan memandang metu, tombak itu sejenak. Demikian juga pangeran Mangku Bumi yang dengan dada yang berdebar-debar memandang metu, tombak itu. Ternyata metu, tombak itu masih tetap membara. Adimas suara Kang jeng susuhunan telah menurun lagi, ternyata kau mampu dan kuat memiliki tombak Kang jeng kiai peleret dengan rencana perjuanganmu. Ujung tombak itu masih tetap membara, sehingga karena itu, perjuanganmu tentu akan berhasil. Kakanda, hamba selalu berdoa agar kita semua mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kepada Tuhanlah aku berserah diri, karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diriku. Kita akan selalu berdoa bersama-sama di dalam hati kita masing-masing adinda. Pergilah. Aku tidak dapat memberimu bekal lebih daripada itu. Kakanda, anugerah Kakanda adalah dorongan yang tiada taranya bagi hamba. Dan hamba kini mengerti, apakah sebenarnya yang terjadi di dalam diri Kakanda. Memang sebuah medan perang yang dasyat sekali. Tetapi biarlah aku tetap dalam keadaan ini, keadaan yang dibayangi oleh kepura-puraan dan nafsu duniawi. Pergilah. Hatimu yang teguh ternyata memberi keteguhan kepada Surakarta. Pangeran Mangku Bumi pun kemudian mohon diri. Di selu bunginya matah, tombak yang membara itu dengan merangkanya, kemudian sebuah selongsong putih-seputih kapas, dan seuntai rangkaian bunga melati yang sudah kekuning-kuningan. Ketika Pangeran Mangku Bumi bergeser surut sampai ke pintu, ia masih melihat Kang Jeng Susu Haunan mengusap pelupuknya dengan jarinya. Namun sekali lagi ia mendengar Susu Haunan menghentakan kakinya sambil berkata, Pergilah, dan jangan kembali lagi namun kemudian, selamat jalan Adinda. Mungkin kita tidak akan dapat bertemu lagi. Pangeran Mangku Bumi justru tertegun. Dengan suara parau ia bertanya, kenapakah kada? Kang Jeng Susu Haunan menggelengkan kepalanya. Lalu, sudahlah. Pergilah. Kau benar-benar berangkat berperang. Kau pantas memakai tanda senapati perang dengan seuntai bunga melati yang melingkar di leharmu. Pangeran Mangku Bumi hanya menundukkan kepalanya saja. Tetapi tiba-tiba suara Kang Jeng Susu Haunan meninggi, bersiaplah Pangeran Mangku Bumi. Surakarta pun akan segera mengangkat seorang senapati perang jika pemberontakan itu terjadi. Pangeran Mangku Bumi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Ia melihat pertentangan di dalam diri Kang Jeng Susu Haunan itu dan meledak-meledak pada sikap dan kata-katanya kecuali ia sengaja berusaha menahan matanya yang menjadi basah. Demikianlah maka Pangeran Mangku Bumi setelah sekali lagi menunduk hormat dan mohon diri, maka ia pun segera meninggalkan bangsal itu dengan membawa tombak pusaka Kang Jeng Kiai Plaret. Tetapi untunglah bahwa ketika Pangeran Mangku Bumi turun kelongkangan dan menuju ke keretanya, malam sudah menjadi semakin gelap. Tidak banyak orang yang melihat, apakah yang dibawa oleh Pangeran Mangku Bumi. Memang beberapa prajurit tahu pasti bahwa di tangan Pangeran Mangku Bumi itu adalah sepucuk tombak. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa tombak itu justru tombak Kang Jeng Kiai Plaret. Sejenak kemudian kereta Pangeran Mangku Bumi itu pun telah berderap di halaman dan hampir tanpa memalingkan wajahnya dilaluinya para penjaga di regol samping. Di sepanjang jalan wajah Pangeran Mangku Bumi menjadi tegang. Terasa sekali betapa kasih kakandanya kepadanya. Namun juga terasa sekali betapa tersiksanya hati Kang Jeng Su Suhaunan yang menyadari kelemahannya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu. Agaknya kakandakan Kang Jeng Su Suhaunan mengetahui dengan pasti berkata Pangeran Mangku Bumi di dalam hatinya, jika ia berbuat sesuatu dan tersinkir dari tahta karena campur tangan kumpeni dengan bantuan beberapa orang Pangeran, maka Surakarta akan menjadi semakin parah. Penggantinya tentu orang yang jauh lebih buruk lagi daripadanya sendiri. Karena itu ia bertahan di atas tahtanya, sedang pengejauhan tahan pemberontakan yang meledak di dalam dirinya adalah diserahkannya tombak Kang Jeng Kiai Peleret itu kepadaku. Pangeran Mangku Bumi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya ujung tombak Kang Jeng Kiai Peleret yang tertutup oleh selongsong putihnya dengan dada yang berdebar-debar. Demikianlah kereta itu pun segera berpacu menuju ke Mangku Bumen. Seperti yang dipesankan sebelum ia berangkat maka seisi istana itu pun sudah mempersiapkan diri. Pangeran Mangku Bumi benar-benar akan meninggalkan Surakarta. Ia tidak dapat menahan diri lagi mengalami perlakuan yang gila dari orang-orang asing itu. Dan apalagi kini ia memiliki sebuah tombak pusaka yang tiada duanya di Surakarta. Kedatangan Pangeran Mangku Bumi di istananya sambil membawa sebatang tombak telah mengejutkan keluarga dan pengikutnya yang ada di istana. Dengan singkat Pangeran Mangku Bumi sempat menceritakan serba sedikit tentang tombak itu. Dengan demikian, maka para pengikutnya justru menjadi semakin mantap dan bertekad untuk melakukan perjuangan dengan sepenuh hati. Pada malam itu juga, seisi istana Mangku Bumi mengemasi barang-barang yang dapat mereka bawa sebagai bekal perjuangan mereka. Jika Pangeran Mangku Bumi kemudian memerintahkan untuk membawa segala macam perhiasan dan benda-benda berharga yang terbuat dari emas dan perak, semata metu bukan karena ia tidak mau kehilangan sebuah pun dari miliknya. Tetapi barang-barang itu akan dapat menjadi bekal untuk membayai perjuangannya. Kita berangkat sebelum fajar berkata Pangeran Mangku Bumi kepada keluarga dan pengikutnya. Tidak seorang pun yang mengeluh. Mereka melakukan kerja masing-masing dengan hati yang tulus. Mereka mengerti arti dari perjuangan yang bakal dilakukan oleh Pangeran Mangku Bumi, sehingga mereka pun harus membantunya. Lahir dan batin. Menjelang fajar, maka berangkatlah seisi istana Mangku Bumi dengan diam-diam meninggalkan Surakarta. Beberapa buah kereta berderab diikuti oleh beberapa ekor kuda. Tidak banyak orang yang mengetahui. Satu-satu dua orang yang kebetulan berada di luar rumah, dan beberapa orang peronda yang berada di sepanjang jalan dengan heran melihat iring-iringan itu. Mula-mula mereka tidak mengerti, apakah sebenarnya iring-iringan itu. Tetapi ketika di pagi harinya diketemukan istana Mangku Bumi menkosong, barulah orang-orang itu menghubungkan dengan iring-iringan yang dilihatnya semalam. Namun di antara mereka yang menyaksikan iring-iringan itu adalah seorang bangsawan muda yang duduk di atas kudanya dikawani oleh seorang pengawal setianya. Orang itu adalah Raden Juiring dan Ki Dipanala. Aku sudah mengira berkata Raden Juiring, bahwa pamanda Mangku Bumi akhirnya akan meninggalkan Surakarta. Banyak yang memperhitungkan demikian Raden. Agaknya malam ini banyak pangeran yang tidak dapat tidur menunggu akibat pembicaraan pangeran Mangku Bumi dan Kang Jeng Susuhaunan di senja kemarin. Dan agaknya kepergian pangeran Mangku Bumi tidak dapat dicegah lagi. Pendirian pangeran Mangku Bumi dan Kang Jeng Susuhaunan tidak akan dapat bertemu. Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita dapat membayangkan, bahwa sebentar lagi, Surakarta akan dibakar oleh peperangan yang gawat. Pamanda pangeran Mangku Bumi tentu akan berhasil menyusun pasukan yang kuat di samping pasukan Kang Masra dan Mas Set yang sudah mulai tersusun kembali bersama Pamanda Martapura. Ki Dipanala menganggukan kepalanya. Katanya dengan nada yang dalam, kenapa kita harus mengalami masa-masa seperti ini Raden? Kita tidak dapat memilih paman sahut Raden Juiring, kita seakan-akan telah dilemparkan saja di atas tungku. Dan kita harus berbuat sesuatu agar kita tidak hangus karenanya. Ki Dipanala tidak menyaut. Tetapi tatapan matanya menembus bayangan Fajar yang menjadi semakin terang. Dan dilihatnya dalam keremangan pagi, iring-iringan pangeran Mangku Bumi menjadi semakin jauh meninggalkan kota Surakarta. Meninggalkan hidup keduniawian. Sebagai seorang pangeran, maka pangeran Mangku Bumi tidak kekurangan sesuatu. Namun ternyata ada juga yang tidak terpenuhi padanya. Keinginannya melihat Surakarta bebas dari kekuasaan asing yang rasa-rasanya semakin mencengkam. Dan bebas dari sifat-sifat tamak iri dan dengki. Karena itulah maka pangeran Mangku Bumi meninggalkan istananya yang tidak kekurangan kebutuhan-kebutuhan duniawi dan pemuasan keinginan manusiawinya, untuk menemukan nilai-nilai yang lebih tinggi dari arti kemanusiaannya. Paman berkata Raden Juiring kemudian, aku dapat memastikan bahwa salah seorang senapati terpenting dari Surakarta adalah Ayahanda Ranakusuma. Dengan tatapan matu yang buramki di panala mengangguk sambil menjawab, ya Raden. Setiap prajurit di Surakarta menganggap bahwa senapati yang akan mampu mengimbangi keunggulan Paman da Pangeran Mangku Bumi adalah Ayahanda Raden Juiring. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Kita menghadap Ayahanda Paman. Ayahanda akan mendapat waktu untuk mempersiapkan diri apabila Kang Jeng Susuhaunan memanggilnya dan membicarakan masalah ini dengan para senapati dan pimpinan pemerintahan. Tentu pagi ini Kang Jeng Susuhaunan akan memanggil para pangeran, para senapati dan pimpinan pemerintahan. Memang sebaiknya pangeran Ranakusuma mendengarnya lebih dahulu. Raden Juiring mengangguk lemah. Sejenak ia masih memandang kekejauhan. Kemudian ia berkata seakan-akan kepada diri sendiri, selamat jalan Paman da Pangeran Mangku Bumi. Ki di panala menundukkan kepalanya. Sesuatu terasa bergetar di dadanya. Telah terbayang di dalam angan-angannya di Surakarta akan pecah perang saudara yang dasyat sekali. Dalam nyala api peperangan itulah company akan mendapatkan keuntungan yang besar jika para pemimpin pemerintahan di Surakarta tidak menyadari kedudukannya dan bahkan semakin tenggelam ke dalam pengaruh orang asing itu. Demikianlah maka Raden Juiring dan Ki di panala pun segera kembali dan menyampaikan pengamatannya atas Pangeran Mangku Bumi itu kepada ayahandanya. Aku memang sudah menduga sebelumnya berkata Pangeran Rana Kusuma, karena itu aku menyuruhmu berdua untuk melihat-melihat keadaan. Ya ayahanda, saat ini istana Mangku Bumi tentu sudah kosong. Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya. Terkilas di angan-angannya orang-orang yang tamak dan didorong oleh pamrih. Karenanya maka katanya, jika demikian istana itu perlu diselamatkan. Jika ada orang yang mengetahui dengan pasti bahwa istana itu kosong, maka mungkin sekali mereka akan memasukinya dan membawa barang-barang yang masih ada. Tentu Pangeran Mangku Bumi tidak akan dapat membawa semua barang-barangnya. Bahkan mungkin perhiasan-perhiasan yang tersangkut di dinding dan di dalam bilik-bilik istana itu tidak sempat dibawanya. Dan tidak semua pakaiannya dan pakaian putera-puterinya dapat dibawa. Raden Jui Ring mengerutkan keningnya. Dan ia pun kemudian bertanya, jadi bagaimana sebaiknya ayahanda? Masukilah istana itu dan kuasailah semua yang masih ada. Jagalah baik-baik agar tidak selembar kain pun yang bergeser dari tempatnya. Raden Jui Ring termangu-mangu sejenak, lalu ia pun berkata, Tetapi ayahanda, jika aku yang datang ke istana itu, dan kebetulan sekali di halaman istana itu sudah ada orang lain, terlebih-lebih lagi jika yang datang lebih dahulu itu adalah salah seorang pamanda pangeran, maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pangeran Ranaku suma berpikir sejenak. Lalu katanya, baiklah Jui Ring. Kita akan pergi bersama-sama. Menurut perhitunganku sepagi ini tentu belum ada orang yang mengetahui bahwa rumah itu sudah kosong sama sekali. Ayahanda, ada beberapa orang yang melihat iring-iringan keluar dari halaman istana itu. Dan selain itu tentu para pangeran, senapati dan pimpinan pemerintahan sudah menduga seperti juga ayahanda, bahwa pangeran Mangku Bumi akan lolos dari Surakarta bersama keluarganya. Pangeran Ranaku suma mengangguk-angguk. Lalu, kau benar Jui Ring. Memang sebaiknya kita pergi bersama-sama. Sejenak kemudian pangeran Ranaku suma pun sudah selesai mengemasi diri. Sebagai seorang prajurit ia dapat bertindak dengan cepat dan tiba-tiba. Dengan diiringi oleh beberapa orang pengawal Ranaku suma maka pangeran Ranaku suma bersama Jui Ring dan Ki Dipanala pun segera pergi ke istana Mangku Bumi yang memang sudah kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun yang masih tinggal menunggui istana yang besar dan penuh dengan barang-barang yang cukup berharga, tetapi sama sekali tidak diperlukan oleh pangeran Mangku Bumi di dalam perjuangannya menentang kekuasaan asing di Surakarta. Namun ternyata pada saat pangeran Ranaku suma bersama pengiringnya sampai di depan istana pangeran Mangku Bumi, maka istana itu sudah tidak kosong lagi. Beberapa orang telah berkerumun dan berjalan hilir mudik di dekat pintu gerbang halaman. Pangeran Ranaku suma menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada Jui Ring yang berkuda di sisinya, inilah gambaran Surakarta sekarang. Rakyat sudah kehilangan harga diri karena tekanan penghidupan mereka. Lihatlah. Mereka yang berkerumun itu tentu akan mencari kesempatan untuk masuk dan mengambil beramai-ramai apa saja yang ada di istana itu. Mereka tinggal meyakinkan saja, apakah istana itu benar-benar sudah kosong. Begitu cepat mereka mengetahui Ayahanda Sahut Jui Ring. Bukankah para peronda dan penjaga regol-regol padukuhan dan bahkan regol-regol istana para pangeran mengetahui bahwa ada iring-iringan meninggalkan halaman istana itu? Raden Jui Ring mengangguk-angguk. Jawabnya, Ya Ayahanda. Dan sekarang mereka meyakinkan, jika istana itu memang kosong, maka mereka tentu akan mengambil segala isinya. Raden Jui Ring tidak menyahut lagi. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Inilah gambaran kekerdilan jiwa rakyat yang sudah hampir menjadi putus asa, sehingga jauh berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Surakarta yang lain, yang masih mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri untuk berdiri tegak sebagai suatu bangsa, seperti yang nampak pada para pengikut pangeran mangku bumi. Marilah kita langsung masuk ke halaman melihat keadaannya berkata pangeran Rana Kusuma. Jui Ring tidak menjawab. Diikutinya saja Ayahandanya mendekati regol halaman istana yang kosong itu. Beberapa orang yang melihat kehadiran pangeran Rana Kusuma itu pun segera menyebab. Bahkan ada di antara mereka yang dengan diam-diam menyingkir karena dengan demikian mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk terbuat apa-apa. Namun pangeran Rana Kusuma pun terkejut ketika ia melihat dua ekor kuda tertambat di samping istana itu. Menilik pakaian yang tersangkut pada kuda itu. Pangeran Rana Kusuma dan pengiringnya segera mengetahui bahwa kuda-kuda itu tentu milik para bangsawan pula. Kuda siapakah itu bertanya pangeran Rana Kusuma. Raden Jui Ring menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Aku tidak tahu ayahanda. Marilah kita masuk ke dalam desis pangeran Rana Kusuma. Keduanya pun kemudian meloncat dari punggung kudanya dan menyerahkannya kepada para pengiringnya yang sudah berloncatan turun pula. Dengan diiringi oleh Kidi Panala maka keduanya pun segera naik ke tangga pintu butulan dan langsung masuk ke ruang dalam. Istana yang besar itu memang sepi. Meskipun baru semalam ditinggalkan oleh penghuninya, namun agaknya pada saat matahari terbit itu rasa-rasanya rumah itu sudah bertahun-tahun tidak lagi disentuh tangan manusia. Pangeran Rana Kusuma termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah terus, menusuk langsung ke dalam bilik pangeran Mangku Bumi sendiri. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar suara di dalam bilik itu, kita tunggu saja. Mereka tentu akan masuk pula ke dalam bilik ini. Bagaimana jika bukankah Mas Prabanata? Bukankah Kang Mas sudah berjanji? Lihatlah dari pintu samping. Suara-suara itu terdiam. Namun agaknya seseorang dari orang-orang itu akan keluar dari dalam bilik. Pangeran Rana Kusuma pun segera menggamit Raden Juiring dan Ki Dipanala. Keduanya pun segera bergeser masuk ke dalam bilik di sisi lorong di ruang dalam yang menghubungkan dengan ruang depan. Ternyata dugaan mereka benar. Salah seorang dari keduanya pun melangkah keluar dan menyelusur lorong itu menuju ke pintu butulan. Ketiganya terkejut karena mereka melihat seorang bangsawan muda yang berjalan lewat di depan pintu bilik yang terbuka sedikit sekali. Dari celah-celah pintu itu mereka sempat mengintip dan mengetahui siapakah yang sudah berada di dalam bilik pangeran Mangku Bumi itu. Setelah bangsawan itu lampau, pangeran Rana Kusuma dan kedua pengikutnya itu pun dengan tergesa-gesa melangkah dan langsung masuk ke dalam bilik pangeran Mangku Bumi yang sudah ditinggalkannya itu. Seorang bangsawan yang masih ada di dalamnya terkejut bukan buatan. Sejenak ia termangu-mangu melihat kehadiran pangeran Rana Kusuma yang tiba-tiba bersama Juwiring dan Ki Dipanala. Oh desisnya, marilah, silahkan, silahkan. Pangeran Rana Kusuma tidak menghiraukannya. Ia langsung mendekati pangeran itu dan membuka sebuah bungkusan yang terletak di pembaringan. Arya Lampita berkata pangeran Rana Kusuma, siapakah yang telah mengumpulkan barang-barang ini? Bangsawan itu tergagap. Kemudian jawabnya terputus-putus, aku, aku tidak tahu Pamanda. Aku tidak tahu. Tentu pangeran Mangku Bumi sangat tergesa-gesa, sehingga ada juga perhiasannya yang tertinggal. Timang ini tentu sangat mahal. Jika pangeran Mangku Bumi sadar, barang ini tentu dibawanya karena akan sangat berguna baginya. Bangsawan yang bernama Arya Lampita itu masih berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Dipandanginya saja pangeran Rana Kusuma yang sedang melihat-melihat isi bungkusan yang sudah dibukanya. Bungkusan itu sudah ada di situ sejak aku masuk ruangan ini Arya Lampita menjelaskan. Pangeran Rana Kusuma tidak menghiraukannya. Tetapi ia justru bertanya, kenapa kau ada di ruangan ini? Bangsawan itu menjadi semakin tegang. Namun kemudian dijawabnya asal saja, aku tidak sengaja datang kemari. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa istana ini sudah kosong. Pangeran Rana Kusuma terdiam sejenak. Ia berpaling ketika ia mendengar langkah seseorang masuk. Orang itu adalah bangsawan yang masih muda yang pergi keluar. Oh bangsawan yang masih muda itu pun terkejut. Sejenak ia termangu-mangu di pintu. Kuncara desis pangeran Rana Kusuma. Bangsawan yang bernama Kuncara itu tidak menjawab. Apakah Adimas Prabajati akan datang juga kemari? Arya Lampita menjadi bingung. Dipandanginya wajah Kuncara yang semakin menunduk. Apakah kalian telah bersepakat untuk datang kemari? Kedua bangsawan itu menjadi bingung. Kalian berdua berkata pangeran Rana Kusuma, ini adalah gambaran dari pendapat sementara orang bahwa Sukawati harus ditarik dari pangeran Mangku Bumi. Jika istana ini dikosongkan, dan kalian pagi-pagi sudah berada di sini, maka agaknya akan demikian pula dengan Sukawati Kelak. Jika pada batas waktunya Sukawati harus ditinggalkan oleh pangeran Mangku Bumi, maka pada saat itu juga, setiap orang yang merasa ikut sependapat mengusirnya akan segera menduduki padukuhan demi padukuhan. Kedua bangsawan itu menjadi gelisah. Namun terasa kuping mereka menjadi panas. Tetapi mereka tahu pasti siapakah pangeran Rana Kusuma sehingga mereka pun tidak berani membantahnya. Kalian berdua berkata pangeran Rana Kusuma, semua yang ada di istana ini masih tetap milik pangeran Mangku Bumi. Setiap benda tidak boleh bergeser dari tempatnya. Tetapi, kami tidak mengambil apa-apakun cara menjelaskan. Meskipun demikian, kehadiran kalian sudah dapat menimbulkan kecurigaan. Tetapi Pamanda juga datang kemari Lampita mencoba memelah diri. Ada perbedaannya sahut pangeran Rana Kusuma, aku datang dengan beberapa orang pengawal yang dapat menjadi saksi bahwa aku tidak merubah meskipun sekedar letak dari barang-barang yang ada. Perhiasan dinding yang miring sekalipun aku tidak akan meluruskannya. Kami juga tidak berbuat apa-apa. Jika demikian, bagus sekali. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Keduanya berpandangan sejenak. Dan hampir bersamaan keduanya memandang timang pangeran Mangku Bumi yang tertinggal. Timang yang bagus sekali dan tentu mahal harganya. Pangeran Rana Kusuma tidak menghiraukannya meskipun ia tahu, bahwa kedua pangeran itu menginginkan timang yang tertinggal itu. Sudahlah. Silahkan desis pangeran Rana Kusuma. Kedua bangsawan itu tidak dapat membantah lagi. Keduanya pun kemudian melangkah sambil menundukan kepalanya keluar dari bilik itu. Pangeran Rana Kusuma memandang Kidi Panala yang kemudian berdiri termangu-mangu di sudut ruangan, sambil mengangkat bahunya. Katanya, Surakarta benar-benar telah menjadi sarang anak-anak yang kehilangan pegangan. Kidi Panala tidak menyaut. Tetapi tiba-tiba saja di luar kehendaknya teringat oleh Nyara dan Rudira. Putera pangeran Rana Kusuma yang sudah tidak ada lagi. Anak muda itu pada masa hidupnya pun benar-benar telah kehilangan pegangan. Bahkan pangeran Rana Kusuma sendiri saat itu. Kematian anaknya dan peristiwa yang menimpa istrinya, kemudian disusul oleh perang tanding dengan seorang perwira kompeni agaknya telah menempatkan pangeran Rana Kusuma pada sikapnya yang sekarang, meskipun masih juga tetap samar-samar. Kidi Panala terkejut ketika pangeran Rana Kusuma berkata selanjutnya kepada putranya, Jui Ring, masukkan barang-barang itu ke dalam geledek kayu itu. Mungkin pada suatu saat masih ada gunanya. Raden Jui Ring pun segera membenahi bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam sebuah geledek kayu yang berukir bagus sekali. Kidi Panala berkata pangeran Rana Kusuma, aku harus segera menyampaikan persoalan ini kepada Kang Jeng Susuhunan. Sementara itu, kau dan Jui Ring tetap berada di sini menjaga semua barang yang masih ada atas perintahku, senapati yang terpercaya di Surakarta. Aku akan menunggu perintah dari Kang Jeng Susuhunan. Apakah yang harus aku lakukan atas semua barang-barang milik pangeran Mangku Bumi? Demikianlah. Meskipun bukan waktunya. Pangeran Rana Kusuma segera pergi ke istana. Agaknya ia datang masih terlampau pagi. Namun berbeda dengan saat-saat yang lain, pagi itu Kang Jeng Susuhunan sudah duduk merenung di depan bangsalnya. Terlampau pagi bagi Kang Jeng Susuhunan. Ternyata sepeninggal pangeran Mangku Bumi, Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana sama sekali tidak dapat memejamkan matanya sekejapun. Karena itulah maka pagi-pagi benar ia sudah duduk merenung. Beberapa orang prajurit pengawal menjadi bingung. Mereka tidak pernah melihat Kang Jeng Susuhunan dalam keadaan seperti itu. Para pelayan dan hamba istana pun hampir tidak tahu apa yang harus mereka lakukan menghadapi sikap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi Kang Jeng Susuhunan itu seolah-olah tidak menghiraukan apapun. Ia duduk saja merenungi cahaya matahari yang mulai bertebaran di halaman bangsal dalam. Kedatangan pangeran Rana Kusuma tidak mengejutkan Kang Jeng Susuhunan. Seolah-olah ia sudah tahu dan bahkan telah siap menerima kedatangannya. Panggil ia kemari perintah Kang Jeng Susuhunan kepada abinya. Pangeran Rana Kusuma menghadap Kang Jeng Susuhunan tidak di tempat yang seharusnya. Namun seakan-akan keadaan Surakarta yang tidak menentu itu pun menyebabkan perubahan sikap dan kebiasaan Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana. Ampun kakang mas berkata pangeran Rana Kusuma kemudian, hamba datang untuk memberitahukan bahwa pangeran Mangkubumi sudah lolos dari istana Mangkubumen. Kang Jeng Susuhunan sama sekali tidak merubah arah pandangan matanya. Dengan suara berat ia berkata, ya, aku sudah menduga. Dan tentu saudara-saudaranya pun telah menduganya termasuk kau. Hamba kakang mas. Karena itu hamba memasuki istana Mangkubumen sebelum orang lain, untuk menyelamatkan semua isinya, agar tidak ada barang-barang yang bergeser dari tempatnya. Kang Jeng Susuhunan mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu. Pangeran Rana Kusuma sudah mendahuluinya, selanjutnya hamba menunggu perintah Kang Jeng Susuhunan apakah yang harus hamba lakukan atas istana itu atau keputusan lain yang kakang mas ambil. Kang Jeng Susuhunan memandang wajah pangeran Rana Kusuma sejenak, lalu, baiklah. Jagalah istana itu baik-baik. Semua isinya tidak boleh bergeser, karena istana itu seisinya masih tetap milik Adimas Pangeran Mangkubumi. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pendapatnya sejalan dengan pendapat Kang Jeng Susuhunan, bahwa istana Mangkubumen sama sekali tidak boleh berubah. Adimas Pangeran Rana Kusuma berkata Kang Jeng Susuhunan kemudian, seterusnya, aku sudah mengetahui dengan pasti, bahwa Adimas Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Surakarta. Dan aku tahu pasti bahwa Adimas Pangeran Mangkubumi akan mengangkat senjata dan berperang melawan kekuasaanku. Karena itu, aku akan segera mengadakan sidang pagi ini juga untuk menentukan sikap kita menghadapi sikap Adimas Pangeran Mangkubumi itu. Pangeran Rana Kusuma memandang wajah Kang Jeng Susuhunan sejenak, namun kemudian ia tertunduk pula. Sekilas ia melihat sesuatu yang aneh tersirat di wajah Kang Jeng Susuhunan. Namun Pangeran Rana Kusuma menganggap bahwa sewajarnya lah jika terjadi pergolakan di hati Kang Jeng Susuhunan. Pangeran Mangkubumi adalah adiknya. Justru sebenarnya adalah adiknya yang dikasihinya. Namun kini mereka berada di jalan simpang. Bahkan tidak mustahil bahwa pada suatu saat keduanya harus bertemu di peperangan, meskipun hanya pada saat-saat terakhir saja seorang raja terpaksa turun ke Medan, jika tidak ada lagi senapati yang pantas untuk memimpin pasukannya. Adimas Rana Kusuma berkata Kang Jeng Susuhunan kemudian, sekarang kita tidak dapat tinggal diam. Kita harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan hak kita atas Surakarta. Adimas. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi kemampuan Adimas Mangkubumi selain kau sendiri. Namun demikian, aku masih akan bertemu para senapati dan peringgalaya untuk mendengarkan pendapat mereka. Barangkali kumpenipun dapat menyumbangkan pendapatnya menghadapi persoalan ini. Kakanda Sembah Pangeran Rana Kusuma, persoalan ini adalah persoalan kita sendiri. Sebaiknya kita tidak usah membicarakannya dengan kumpenipun. Kita tidak dapat melepaskan pengaruh kumpenipun atas Surakarta Adimas. Kakanda, kita tidak akan dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Sejak kekuasaan Mataram, kemudian bergeser ke timur. Apabila pada setiap pertikaian kumpenipun mendapat kesempatan ikut campur, maka yang paling beruntung pada pertikaian itu, siapapun yang akan menang dan siapapun yang akan kalah, adalah kumpenilah. Tetapi Adinda berkata Kang Jeng Susuhunan, kita tidak dapat menutup metu bahwa kumpenipun mempunyai pengaruh yang nyata di sini. Jika kita tidak memintanya dengan terbuka, maka ia akan menyusun alasan-alasan yang bermacam-macam untuk melibatkan diri sesuai dengan selera mereka sendiri. Mungkin dengan alasan untuk melindungi kepentingan mereka di sini, hak mereka, dan perkebunan yang mereka perlukan, dan segala macam persoalan. Tetapi jika kita datang kepadanya, kita dapat minta sesuai dengan kepentingan kita saja. Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya. Tersirat sesuatu yang lain pada pembicaraan Kang Jeng Susuhunan. Ternyata selama ini penilaiannya atas Kang Jeng Susuhunan agak keliru. Kang Jeng Susuhunan bukan semata metu orang yang pasrah pada pengaruh kumpenipun. Tetapi ia pun mempunyai pertimbangan tersendiri untuk menghambat mekarnya pengaruh kumpenipun. Meskipun nampak kelemahan yang mencengkamnya, namun Kang Jeng Susuhunan bukan semata metu seorang yang sekedar mendambakan kamukten semata metu. Apalagi ketika Kang Jeng Susuhunan melanjutkan, Adimas, aku berniat menyerahkan pimpinan pasukan Surakarta kepada orang yang bertanggung jawab bukan saja terhadap keselamatan Surakarta sendiri, tetapi juga keselamatan perkembangan kepribadian kita. Pertikaian di antara kita sendiri memang harus disesalkan. Tetapi ternyata kali ini pun sulit dihindari. Jika bukan Adimas Pangeran Mangku Bumi yang lolos dari istananya, maka tentu akan timbul kekiseruhan-kekiseruhan yang lain yang justru didukung oleh kumpeni. Tentu hal itu akan lebih berbahaya bagi Surakarta. Seandainya kita tidak dapat menahan kekuasaan Adimas Pangeran Mangku Bumi dan terpaksa menyerah, maka yang akan memegang kekuasaan berikutnya telah kita ketahui dengan pasti, yaitu Adimas Pangeran Mangku Bumi. Tetapi jika yang mendesak kedudukan kita adalah orang lain yang mendapat dukungan kumpeni, maka Surakarta benar-benar akan padam kekuasaannya. Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya. Kini perasaannya sendiri telah dijalari oleh tanggapan yang aneh. Adimas Rana Kusuma berkata Kang Jeng Susuhunan, Aku tidak pernah mengatakan hal ini kepada orang lain. Aku mengatakannya kepadamu, karena aku tahu, kau bukan orang yang semata mat menggantungkan diri kepada orang-orang asing. Dahulu kau memang bersikap demikian, seperti saudara-saudaraku yang lain. Tetapi aku kira, sekarang kau bersikap lain. Aku tahu bahwa kau telah membunuh seorang perwira kumpeni pada suatu perang tanding. Kemudian sikapmu sesudah itu aku rasakan perlahan-lahan berbah. Pangeran Rana Kusuma hanya menundukkan kepalanya saja. Nah, sekarang kau dapat meninggalkan tempat ini. Tindakanmu yang pertama kali sudah benar. Kau harus menjaga rumah Adimas Pangeran Mangku Bumi. Orang-orangmu cukup banyak untuk melindungi rumah itu. Lakukanlah atas perintahku. Hamba akan melakukannya kah kanda? Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang tidak percaya bahwa yang hamba lakukan adalah perintah kah kanda. Aku sertakan kah seorang lurah prajurit dari pasukan pengawal. Ia merupakan pertanda perintahku, sedangkan orang itu ada di bawah perintahmu di dalam pelaksanaan tugas ini. Demikianlah maka Pangeran Rana Kusuma pun segera meninggalkan istana dengan mengemban tugas. Ia menyadari betapa berat beban yang akan dipikulnya jika ia harus berhadapan dengan Pangeran Mangku Bumi di Medan. Dalam pada itu Pangeran Rana Kusuma tidak segera kembali ke istananya. Ia masih harus singgah ke istana Pangeran Mangku Bumi bersama prajurit pengawal itu, dan memerintahkan beberapa orangnya untuk tetap tinggal di halaman istana itu untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas istana yang kosong itu. Namun ketika Pangeran Rana Kusuma mendekati regol istana itu, ia terkejut. Dilihatnya sebuah kereta dan beberapa ekor kuda sudah berada di halaman istana. Dan Pangeran itu pun segera mengenal bahwa kuda-kuda itu bukan kuda milik pengawalnya. Karena itu dengan tergesa-gesa Pangeran Rana Kusuma memasuki halaman. Sejenak ia tertegun. Namun kemudian ia menyadari bahwa kumpennya telah ikut campur pula di dalam persoalan ini. Karena itu, maka Pangeran Rana Kusuma pun segera meloncat dari punggung kudanya diikuti oleh seorang perwira prajurit pengawal itu. Dengan tergesa-gesa Pangeran Rana Kusuma pun segera naik ke pendapa. Beberapa orang kumpennya ternyata telah ada di rumah itu. Ketika mereka melihat kedatangan Pangeran Rana Kusuma mereka pun segera bergeser. Akan tetapi Pangeran Rana Kusuma tidak menghiraukannya. Ia langsung masuk ke ruang dalam. Di ruang dalam itu ternyata seorang perwira kumpennya sedang marah-marah sehingga suaranya mengumandang memenuhi ruangan. Aku adalah perwira kumpennya yang mendapat kuasa di Surakarta teriak perwira kumpennya itu. Dan terdengar Juliring menjawab, Maaf, aku tidak peduli. Aku adalah putra Pangeran Rana Kusuma. Aku mendapat perintah langsung dari ayah anda untuk melindungi rumah pamanda mangku bumi. Ayahmu tidak berhak memerintahkan kau menjaga rumah ini. Dan apakah hakmu? Apakah hak kumpennya untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah yang telah kosong ini? Aku harus menemukan barang-barang milik kumpennya yang tersembunyi di rumah ini. Kau harus minta izin kepada Kang Jeng Su Suhaunan lebih dahulu. Aku sudah mendapat izinnya. Juliring termangu-mangu. Memang tidak mustahil bahwa kumpennya telah mendapat izin dari Kang Jeng Su Suhaunan yang menurut pendapat Juliring sangat dipengaruhi oleh kekuasaan kumpennya. Namun demikian ia masih menjawab, aku ingin mendapat bukti pernyataan izin dari Kang Jeng Su Suhaunan. Gila teriak perwira itu, aku tidak pernah mendapat bukti pernyataan. Aku dapat berbuat apa saja. Pangeran Rana Kusuma yang mendengar perbantahan itu justru berhenti sejenak. Ia ingin mendengar apa saja yang dapat dikatakan dan bagaimana sikap Juliring menghadapi kumpennya. Karena itu ia justru memberi isyarat kepada perwira prajurit pengawal itu untuk menunggu barang sejenak. Dalam pada itu terdengar Juliring menjawab, apapun yang pernah kau lakukan, tetapi aku memerlukan bukti. Aku adalah kemanakan Kang Jeng Su Suhaunan itu. Tetapi perwira kumpennya itu pun tidak mau mundur. Ia sudah terlanjur melangkah. Sebagai seorang yang merasa dirinya memiliki kelebihan dalam banyak hal maka perwira itu pun kemudian berkata, Aku tidak peduli siapa kau. Su Suhaunan sendiri tidak akan menolak keinginan kumpennya apalagi kau. Kau hanya anak seorang pangeran dari Surakarta. Kau sama sekali tidak dapat mencegah aku. Wajah Raden Juliring menjadi merah. Darah mudanya terasa mendidih sampai ke kepala. Sekilas teringat olehnya bahwa ayahandanya pun pernah berperang tanding melawan kumpennya. Kini ia memiliki ilmu yang cukup mantap seandainya ia harus berkelahi melawan kumpennya itu, apapun akibatnya. Karena itu maka katanya, Aku tidak peduli siapa kau dan apa hakmu. Tetapi aku sudah mendapat perintah untuk menjaga rumah ini. Aku akan memeriksa rumah ini. Tentu ada perlengkapan pangeran Mangku Bumi yang disembunyikan di dalam rumah ini dan yang sekarang masih tertinggal. Tidak jawab Juliring tegas. Jadi, apakah kau berdiri di pihak pangeran Mangku Bumi bertanya perwira itu tiba-tiba. Sejenak Raden Juliring termangu-mangu. Bahkan pangeran Rana Kusuma yang masih belum menampakkan diri itu pun menjadi termangu-mangu. Namun ia masih juga menunggu, bagaimanakah jawab Raden Juliring atas pertanyaan itu. Baru sejenak kemudian Raden Juliring berkata, Aku berdiri di pihak ayahandaku, pangeran Rana Kusuma. Aku hanya menjalankan perintahnya. Dimanapun ia berdiri. Dan aku akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya, apapun akibatnya. Wajah perwira Kumpani itu pun menjadi tegang. Tetapi sebelum ia mengucapkan sepatah katapun, Raden Juliring mendahulunya, Aku tahu kau membawa pengawal. Tetapi aku pun membawa pengawal yang cukup untuk menjalankan tugasku. Kumpani itu menjadi gemetar menahan marah. Dengan gigi gemer tak ia berkata, Kalian akan mampus di sini. Aku akan mempertanggungjawabkan kepada Susuhunan. Sebelum Juliring menjawab, Maka terdengar jawaban dari balik pintu yang didorong oleh pangeran Rana Kusuma, Kau tidak usah bertanggungjawab terhadap siapapun. Aku perintahkan kau meninggalkan rumah ini. Gila mata perwira itu menjadi merah, Kau mau apa pangeran Rana Kusuma? Kau tentu mengenal kelengkapan prajurit pengawal khusus. Dengarlah perwira yang membawa perintah Kang Jeng Susuhunan ini berbicara. Perwira Kumpani itu menggeram. Ia memang mengenal pakaian dan kelengkapan prajurit pengawal khusus itu. Karena ia pun termangu-mangu sejenak. Dan sebelum ia sempat berbicara lurah prajurit pengawal itu sudah berkata, Aku mengemban perintah Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana yang memerintah di Surakarta, Agar aku melindungi gedung istana pangeran Mangkubumi ini seisinya. Tidak boleh ada selembar atas pembaringan atau sebuah tempat duduk pun yang bergeser dari tempatnya. Wajah Kumpani yang merah itu menjadi semakin merah. Namun ia tidak dapat membantah lagi ketika pangeran Rana Kusuma berkata, Semua wawenang atas gedung ini sudah diserahkan kepadaku dan perwira prajurit ini. Karena itu, aku persilahkan kalian meninggalkan tempat ini, karena gedung ini sudah berada di bawah perlindunganku berdua atas perintah Kang Jeng Susuhunan. Tetapi, tetapi perwira Kumpani itu masih mencoba untuk bertahan, Aku memerlukan barang-barangku yang hilang, terutama senjata. Jika benar pangeran Mangkubumi atau orang-orangnya telah mencuri senjata, mereka tentu tidak terlampau bodoh untuk menyimpan senjata itu di halaman rumah. Kumpani itu memandang pangeran Rana Kusuma dengan tegang. Tetapi ia pun menyadari, bahwa seorang kawannya tidak mampu melawan pangeran itu di dalam perang tanding. Dalam keadaan demikian, jika ia memaksa untuk berbuat sesuatu, maka perselisihan akan segera timbul. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi Kumpani maupun Surakarta dalam keadaan yang semakin gawat, karena pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Surakarta dengan diam-diam. Pangeran berkata perwira Kumpani itu, Jika pangeran tidak mengijankan aku mencari senjata di rumah ini, maka aku minta agar pangeran membantu Kumpani. Jika pangeran menemukan senjata Kumpani jenis apapun, kami harap pangeran menyerahkannya kepada kami. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan desis pangeran Rana Kusuma. Kumpani itu termenung sejenak, namun kemudian katanya, Baiklah aku minta diri. Aku akan menyampaikan laporan kepada atasanku yang akan membicarakannya dengan Kang Jeng Susuhunan. Terserahlah kepadamu sahut pangeran Rana Kusuma. Kumpani itu menggeretakan giginya menahan gejolak perasaannya. Namun kemudian ia dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu diikuti oleh anak buahnya. Agaknya Kumpani-Kumpani itu pun berusaha menahan perasaan mereka sedalam-dalamnya, karena mereka pun adalah prajurit-prajurit yang mempunyai harga diri yang merasa dirinya prajurit-prajurit pilihan yang telah mengarungi lautan dan melintasi benua. Tetapi menghadapi prajurit-prajurit Surakarta, mereka memang harus berpikir beberapa kali. Seperti yang ternyata dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, sebagian terbesar dari kemenangan yang pernah mereka capai dengan penguasaan daerah baru, bukan karena kejantanan mereka dan keumbelan di medan perang. Seandainya orang-orang asing itu dapat melakukannya demikian di benua yang pernah dijelajahinya dengan kekuatan senjata, namun di bumi Surakarta mereka lebih banyak mempergunakan akal yang licik. Agaknya demikian juga lah yang harus mereka lakukan menghadapi perselisehan antara Pangeran Mangku Bumi dengan Kang Jeng Susuhunan Paku Buwana di Surakarta. Mereka harus berbuat licik dan licin sehingga akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikianlah maka akhirnya perwira kompeni itu telah memilih kera yang sering mereka pergunakan di bumi Surakarta. Mereka menyadari bahwa prajurit-prajurit Surakarta adalah prajurit-prajurit pilihan di bawah pimpinan senapati-senapati yang ternyata memiliki kemampuan, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok pasukannya, memiliki kelebihan dan care yang kadang-kadang diluar dugaan kompeni. Namun masih ada satu dinding tembus yang dapat dengan mudah diselusupi oleh kompeni. Betapa kuat pertahanan lahiriah pasukan Surakarta, namun secara batiniah mereka memiliki kelemahan yang meyakinkan bagi kompeni. Bujukan adu domba, benda-benda yang bagi mereka aneh dan menyenangkan, adalah senjata yang paling baik untuk melumpuhkan kekuatan Surakarta. Dan kelumpuhan itu ternyata sama sekali bukan kesalahan dari orang-orang asing itu. Orang-orang asing itu memang menghendaki Surakarta menjadi lumpuh. Yang bersalah dalam hal ini adalah para pemimpin Surakarta sendiri. Memang mereka menyediakan diri untuk menyerahkan harga diri mereka di bawah pameran barang-barang yang bagi mereka sangat menarik. Janji-janji dan yang lebih parah lagi, kenapa mereka menyediakan diri untuk dijadikan semacam domba yang diadu yang satu dengan yang lain. Ada beberapa orang dari para pemimpin di Surakarta yang menyadari hal itu. Tetapi mereka tidak dapat banyak berbuat sesuatu karena mereka berada di dalam lingkaran yang seakan-akan telah membelanggu mereka. Dalam pada itu, sepeninggal kompeni, maka Pangeran Rana Kusuman segera memanggil beberapa orang yang dipercayanya. Di bawah pimpinan Kidi Panala dan lurah prajurit pengawal, mereka harus tetap berada di halaman istana Pangeran Mangku Bumi sampai ada perintah yang lain dari Kang Jeng Susuhunan. Kita bergantian paman berkata juiring kemudian, dan tentu petugas dari istana itu pun akan bergiliran setiap hari. Tentu jawab lurah prajurit pengawal, pada waktunya akan datang orang lain menggantikan aku, tetapi padahal dasarnya istana ini seisinya memang harus diselamatkan. Demikianlah setelah memberikan beberapa pesan kepada orang-orangnya yang akan ditinggal di istana Pangeran Mangku Bumi itu, maka Pangeran Rana Kusuman dan juiring pun segera kembali ke istananya. Tetapi Pangeran Rana Kusuman sadar, bahwa sebentar lagi ia tentu akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan para senapati yang akan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan sehubungan dengan kepergian Pangeran Mangku Bumi diam-diam dari Surakarta. Di sepanjang jalan Pangeran Rana Kusuman tidak banyak berbicara. Namun ketika mereka mendekati istananya sendiri, Pangeran itu memberi isyarat agar Raden Juiring berada di sisinya. Juiring berkata Pangeran Rana Kusuman, agaknya mendung yang membayangi kerajaan Mataram ini menjadi semakin tebal. Kita memang tidak boleh berdiam diri saja dengan kesibukan-kesibukan kita sendiri. Pada suatu saat Surakarta tentu akan menyiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Pangeran Mangku Bumi. Dan kita harus sudah siap dengan rencana yang sebaik-baiknya. Ya Ayah Anda, memang kita berdiri di tempat yang sulit. Tetapi kita tidak dapat mengingkarinya. Kita memang harus berdiri di sini. Dan itu sudah menjadi tekat kita. Aku mengerti Ayah Anda. Baiklah. Semuanya harus dipersiapkan baik-baik. Aku tentu harus segera menghadiri sidang para senapati. Dan aku akan memikul tanggung jawab menghadapi Pangeran Mangku Bumi. Orang-orang Surakarta percaya bahwa aku memiliki kemampuan seimbang dengan Pangeran Mangku Bumi. Tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa karena sikapnya maka Pangeran Mangku Bumi tentu akan mempunyai pengikut yang jauh lebih banyak dari prajurit yang akan diserahkan kepadaku sebagai panglima yang akan memimpin seluruh perlawanan atas pasukan yang terlatih baik di Sukawati. Raden Juiring tidak menjawab. Kau dapat berbuat sesuatu di rumah Juiring. Tentu bukan hanya prajurit Surakarta saja yang akan pergi ke Medan bersama kita. Tetapi untuk kepentingan kita, maka para pengawal kita sendiri pun harus kita persiapkan dan yang terpilih di antara mereka akan pergi bersama kita ke Medan. Aku kira beberapa orang di antara pengawal terpilih kita sendiri akan lebih baik dari para prajurit di Surakarta. Ya ayah. Aku akan mempersiapkannya. Tentu bersama Paman Dipanala. Tetapi Paman Dipanala masih sibuk di Istana Mangku Bumi. Aku akan segera mohon prajurit-prajurit Surakarta dengan resmi menguasai Istana itu agar tidak menjadi barang yang dapat dijarah raya seperti Istana Raja yang kalah perang. Tetapi sudah barang tentu oleh prajurit-prajurit yang benar-benar dapat dipercaya. Demikianlah ketika mereka sudah berada di Istana, maka Raden Juiring pun mulai menyusun rencana bagi para pengawal di Istana Rana Kusuman, sedang Pangeran Rana Kusuma sendiri harus segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dengan lolosnya Pangeran Mangku Bumi dengan seluruh keluarganya. Dengan ragu-ragu Pangeran Rana Kusuma berdiri termangu-mangu di hadapan gelade kayu berukir di dalam biliknya. Namun kemudian perlahan-lahan ia membuka geladek itu dengan tangan gemetar. Beberapa saat lamanya ia berdiri tegak memandang sebuah peti kayu yang berukir pula dan disungging dengan warna-warna yang cerah. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Di dalam peti itu tersimpan pusakanya yang paling baik. Pusaka yang hampir tidak pernah dikeluarkannya dari simpanan. Pangeran Rana Kusuma memandang peti itu dengan tiada berkedip. Kemudian perlahan-lahan diambilnya peti berukir dan bersungging dengan warna cerah itu. Diambilnya dari dalam peti itu sebilah keris yang masih berada di dalam rangkanya. Sebilah keris yang disebutnya Kiai Tunggul. Perlahan-lahan Pangeran Rana Kusuma menarik keris itu dari rangkanya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dengan cermat Pangeran Rana Kusuma mengamat-amatinya dari ujungnya sampai ke ukirannya. Perlahan-lahan Pangeran itu berdesis, kau akan pergi bersamaku ke Medani yang gawat. Surakarta sudah diselimuti oleh kabut pertentangan yang tebal. Dan agaknya tidak ada seorang pun yang akan mampu menguakannya. Tiba-tiba saja tangan Pangeran Rana Kusuma menjadi gemetar. Keris itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Keris itu tetap saja seperti pada saat ditariknya dari rangkanya. Dengan tangan yang masih saja gemetar Pangeran Rana Kusuma mengangkat keris itu sekali lagi di atas kepalanya, kemudian perlahan-lahan disarungkannya kembali ke dalam rangkanya. Ketika Pangeran Rana Kusuma memasukkan keris itu ke dalam peti dan meletakkan ke dalam geledek, tiba-tiba saja ia terkejut mendengar seseorang menyapanya dengan suara yang lembut datar, Ayah Anda. Pangeran Rana Kusuma berpaling. Dilihatnya anak gadisnya berdiri termangu-mangu di belakangnya. Oh dasis Pangeran Rana Kusuma. Perlahan-lahan ia mendekati anaknya. Sambil memegang kedua pundaknya ia berkata, kau sudah nampak cantik sekali. Hi, apakah kau akan berpergian, warih? Ayah Anda berkata rara warih, sudah beberapa hari aku berada di sini. Aku ingin pergi menengok eyang. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Diguncangnya tubuh anak gadisnya itu sambil berkata, warih, bukankah kau sendiri sudah mengatakannya? Jika kau pergi menengok eyangmu, makakah selalu dibayangi oleh kekecewaan dan penyesalan. Kau tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi dengan ibundamu dan apa yang terjadi atas kakakmu Rudira. Jika kau datang dari istana eyangmu, kau selalu menjadi pemurung. Baru setelah dua-tiga hari kau berada di sini, kau mulai nampak hidup lagi. Karena itu, apakah kau tidak lebih baik menunda kepergianmu? Apalagi pada saat seperti ini. Maksud tayah anda? Pangeran Rana Kusuma termenung sejenak. Lalu katanya, Maksudku, masa-masa yang kurang mantap seperti sekarang. Tetapi sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Baik atas kita sekeluarga maupun atas Surakarta. Namun demikian, sebaiknya kau tidak usah memperdalam luka di hatimu. Besok sajalah kau pergi ke sana. Rara warih terdiam sejenak. Dipandanginya ayahnya dengan tajamnya seakan-akan ingin mengetahui perasaannya yang tersimpan di dasar hatinya. Namun tiba-tiba Rara warih itu bertanya, Ayah anda, kenapa ayah anda mengambil pusaka itu? Wajah pangeran Rana Kusuma berubah sejenak. Rara warih tahu pasti bahwa keris itu adalah kerisnya yang paling baik, karena pada saat-saat tertentu, sejak ibundanya masih ada di istana ini, ia selalu melihat keris itu ditaburi dengan bunga dan dia sapi dengan dupa, lebih dari pusaka-pusakanya yang lain. Namun pangeran Rana Kusuma pun kemudian tertawa. Katanya, Warih, sudah lama aku tidak melihat pusakaku yang satu, yang justru selalu tersimpan itu. Tiba-tiba saja aku ingin melihatnya. Karena seperti kau ketahui, pusaka yang merasa dirinya tersiasia dan tidak dihiraukan lagi, ia dapat musnah dan mencari tempat tinggalnya yang baru. Rara warih memandang ayahnya semakin tajam. Katanya, tetapi ayah anda mengambil keris itu, menariknya dari warangkanya dan rasa-rasanya ayah memang sedang memerlukan keris itu pada saat ini, saat yang ayah anda katakan saat-saat seperti ini. Kau terlalu pekah warih. Perasaanmu terlampau mudah tersentuh. Tidak ada hubungannya apa-apa, warih. Ayah anda, aku mendapat firasat bahwa sesuatu memang akan terjadi di Surakarta. Pangeran Rana Kusuma merenung sejenak. Dipandanginya anak gadisnya yang nampaknya kini sudah benar-benar menjadi dewasa. Bukan saja bentuk jasmaniahnya, tetapi juga perkembangan nalar budinya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam keluarga Rana Kusuman, agaknya telah memacu jiwanya sehingga rara warih itu segera menjadi masak. Warih berkata pangeran Rana Kusuma, mungkin firasatmu benar. Tetapi seseorang dapat menangkap firasat dan menilainya berlebih-lebihan. Memang mungkin terjadi sesuatu di Surakarta. Tetapi tidak akan cukup menggelisahkan penduduknya. Jika aku harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan itu karena aku seorang senapati. Seperti senapati-senapati yang lain, aku harus menjaga keamanan Surakarta sebaik-baiknya. Sampai pada kerusuhan-kerusuhan kecil sekalipun yang mungkin timbul. Rara warih tidak segera menyaut. Namun pada wajahnya nampak membayang kecemasan. Karena itu hari ayahnya meneruskan, kau tetap berada di rumah untuk hari-hari ini. Di sini kau akan mendapat perlindungan jika kerusuhan-kerusuhan kecil itu memang terjadi. Di sini ada beberapa orang pengawal yang siap menghadapi apapun juga karena aku seorang senapati. Tetapi tentu tidak di rumah eyangmu, di sana mungkin ada beberapa orang pelayan laki-laki yang menjaga istana. Tetapi tentu bukan sepasukan pengawal seperti pengawal-pengawal di rumah kita ini. Tetapi jika terjadi kerusuhan, istana eyang itu tidak akan menjadi sasaran seperti istana kita ini ayah anda, justru karena eyang sudah tua. Warih berkata pangeran Rana Kusuma, kerusuhan ini sama sekali tidak akan memilih sasaran. Dan sudah barang tentu kerusuhan-kerusuhan kecil tidak akan berani memasuki halaman istana ini. Perusuhan-perusuhan itu hanya sekedar membuat kekacauan-kekacauan kecil, kemudian mereka merampok apa saja yang dapat mereka rampas di dalam kekacauan itu. Hanya itu. Rara Warih menganggukan kepalanya. Tetapi nampak kesangsian memancar di sorot matanya. Nah, begitulah Warih. Jika kau ingin pergi juga, biarlah besok atau lusa, beberapa orang pengawal mengantarkanmu jika keadaan semakin baik. Warih nampak kecewa. Tetapi ia mengangguk sekali lagi. Baiklah ayah anda. Aku akan menunda satu dua hari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di kota ini. Dan mudah-mudahan ayah anda tidak usah pergi kemanapun juga untuk mengatasi kesulitan yang dapat timbul. Tetapi kepergian pamanda pangeran Mangku Bumi dengan diam-diam itu tidak akan dapat diabaikan begitu saja. Warih pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya, kau sudah mendengar bahwa pamandamu pangeran Mangku Bumi meninggalkan kota? Setiap orang membicarakannya. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dan karena itu kau akan pergi ke istana ayahmu. Warih menundukkan kepalanya. Lalu katanya dengan ada yang dalam, ayah anda. Setiap orang di Surakarta, selalu meletakkan ayah anda dan pamanda pangeran Mangku Bumi pada dua ujung yang berlawanan. Agaknya di Surakarta tidak ada orang lain kecuali ayah anda dan pamanda Mangku Bumi yang dipandang sebagai senapati yang mumpuni. Ayah anda telah banyak menunjukkan pengabdian kepada Surakarta, dan pangeran Mangku Bumi ternyata telah berhasil mencinakan perlawanan Raden Masse dan Martapura. Warih lesis pangeran Rana Kusuma, apakah hal semacam itu menarik perhatianmu? Selama ini kau tidak pernah memperhatikan dan menyebut masalah itu. Ya ayah anda, selama ini aku tenggelam dalam kesibukanku sendiri. Tetapi sejak Kang Mas Juiring ada di istana ini, aku mulai memperhatikan kesibukannya dan mendengarkan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Pangeran Rana Kusuma mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tidak ada persoalan apa-apa antara aku dan pamandamu pangeran Mangku Bumi. Hubungan kami baik sekali. Dan bukankah pada saat Kang Mas Mu meninggal, pamanmu datang sebagai orang yang pertama? Memang tidak ada persoalan apa-apa antara ayah anda dan pamanda pangeran Mangku Bumi. Tetapi kedudukan ayah anda dan pamanda Mangku Bumi, kelebihan-kelebihan yang ada pada ayah anda dan pamanda Mangku Bumi lah yang menempatkan ayah anda dan paman pada kedua ujung yang berlawanan. Pangeran Rana Kusuma tersenyum. Ditepuknya bahu anak gadisnya sambil berkata, Sudahlah warih. Jangan terlampau banyak dipengaruhi oleh persoalan-persoalan serupa itu. Itu adalah persoalan para senapati. Mungkin Kang Mas Mu wajib ikut memperbincangkan. Tetapi kau tidak perlu. Rara warih mengangguk kecil. Warih berkata ayah andanya, Sekarang pergilah ke belakang. Lihatlah para pelayan. Apakah mereka sudah melakukan tugas mereka sebaik-baiknya? Mungkin ayah akan dipanggil ke istana untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Sebaiknya kau sediakan makan pagi. Jangan membiasakan melepaskan para pelayan tanpa pengawasanmu. Dan lebih baik lagi jika kau sendiri ikut menanganinya. Aku selalu melakukannya sendiri untuk ayah dan Kang Mas Juwiring. Kau memang cantik sekali warih. Nah, pergilah ke belakang. Besok atau lusa, jika keadaan di Surakarta tidak lagi sama-samar seperti ini, kau akan diantar menghadapi yangmu. Sekali lagi rara warih menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergeser meninggalkan ruangan itu. Namun sekali lagi ia berpaling, dan tanpa sesadarnya ia memandang geledek yang sudah tertutup. Tempat ayahnya menyimpan kerisnya. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas. Ia menyadari arti tatapan mati anaknya yang kecemasan. Rara warih seakan-akan mengetahui apa yang akan terjadi di Surakarta, dan kenapa ia telah melihat keris yang tersimpan itu. Ketika rara warih kemudian hilang di balik pintu, pangeran Rana Kusuma melangkah perlahan-lahan ke pembaringan. Dengan lesu ia duduk di bibir pembaringannya. Diedarkannya tatapan matanya ke sekeliling biliknya, seakan-akan baru pertama kali dilihatnya, atau seolah-olah bilik itu akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Pangeran Rana Kusuma tidak menyadari, berapa lamanya ia duduk merenung. Ia terkejut ketika ia mendengar suara rara warih, ayah, makan pagi-bagi ayah dan Kang Mas Juiring telah tersedia. Aku sendirilah yang menyediakannya, ayah. Oh pangeran Rana Kusuma memaksa dirinya untuk tersenyum, apakah kau sendiri yang masa? Rara warih tersipu-sipu. Jawabnya, hari ini kebetulan sekali bukan, ayah. Tetapi kadang-kadang aku pun sering memasak. Namun jika aku berada di dapur, para pelayan nampaknya selalu gugup. Kadang-kadang mereka kehilangan ketajaman lidah mereka, sehingga masakan menjadi tidak enak. Ah, kenapa? Aku tidak tahu ayah. Karena itulah maka jika aku ingin masak, aku mengambil waktu yang lain. Jika saatnya para juru masak beristirahat, aku baru mulai, tanpa mengganggu mereka. Pangeran Rana Kusuma tertawa. Kemudian dia tepuknya bahu anak gadisnya sambil berkata, kau menjadi semakin pandai dan cekatan. Demikianlah seharusnya seorang gadis. Bukan hanya sekedar duduk merias diri dan pergi ke peralatan atau bujana yang mewah dan berlebih-lebihan saja. Rara warih mengangguk. Tetapi kepalanya lalu tertunduk. Pangeran Rana Kusuma termangu-mangu. Namun ia pun segera menyesal. Ucapannya agaknya telah mengingatkan Rara warih kepada ibunya. Sifat-sifatnya dan tingkah lakunya selagi ibunya itu masih berada di istananya. Warih Pangeran Rana Kusuma segera mencoba menarik perhatian putrinya, marilah. Kita makan bersama-sama. Aku sudah makan ayah. Aku kira ayah tidak akan segera kembali. Mungkin sampai petang. Apalagi aku akan pergi ke tempat yang... Karena itu aku telah makan lebih dahulu. Jika demikian, panggil Kang Mas Mu. Rara warih pun kemudian meninggalkan ayahnya yang segera pergi ke ruang belakang. Dicarinya Raden Juwiring untuk pergi ke ruang belakang pula dan makan bersama dengan ayahandanya. Ternyata bahwa perhitungan Pangeran Rana Kusuma tidak jauh menyimpang. Baru saja ia selesai makan bersama Juwiring, telah datang kepadanya dua orang utusan dari istana, untuk memanggilnya menghadap. Baru saja aku menghadap Kang Jeng Susuhaunan Jawa Pangeran Rana Kusuma. Tetapi Kang Jeng Susuhaunan bukan saja memanggil Pangeran. Tetapi beberapa orang Panglima, Senapati dan beberapa orang pemimpin yang lain. Termasuk Kipatih. Ya Pangeran. Pangeran Rana Kusuma termenung sejenak. Namun ia menyadari bahwa ia memang harus menghadap. Tentu akan banyak persoalan yang akan dibicarakan. Terutama mengenai lolosnya Pangeran Mangku Bumi. Namun tiba-tiba saja Pangeran Rana Kusuma teringat sesuatu, lalu ia pun bertanya, apakah Kang Jeng Susuhaunan juga memanggil Kumpeni? Beberapa orang perwira telah ada di istana. Mereka sedang berbicara dengan Kang Jeng Susuhaunan. Pangeran Rana Kusuma merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Namun ia tidak segera menjawab selain mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah berkata Pangeran Rana Kusuma kemudian, aku akan berbenah diri sebentar. Pergilah lebih dahulu, dan sampaikan bahwa sebentar lagi aku akan menghadap. Baik Pangeran. Hamba mohon diri. Pangeran Rana Kusuma melepaskan utusan itu dengan denyut jantung yang semakin cepat. Ternyata semuanya akan mulai dengan cepat. Baik Pangeran Mangku Bumi, maupun Kang Jeng Susuhaunan dan Kumpeni tidak akan menunda lagi. Dan benturan itu pun akan segera mulai. Setelah membenahi dirinya, maka Pangeran Rana Kusuma pun segera berangkat, setelah ia memberikan beberapa pesan kepada Jui Ring. Jangan kau takut-takuti adikmu dengan suasana yang berkembang di Surakarta pesannya. Baik Ayah Anda. Buatlah cerita yang lain tentang Surakarta. Aku mengatakan kepadanya, bahwa gerombolan-gerombolan perampok agak mengganggu keamanan. Tetapi ia ternyata mengetahui bahwa Pangeran Mangku Bumi telah meninggalkan Surakarta. Ia terlalu banyak memperhatikan keadaan yang berkembang di saat terakhir. Dan ternyata ia terlalu banyak mengendapkan cerita yang didengarnya dari kau. Oh Jui Ring mengangguk-angguk, baiklah Ayah Anda. Aku akan lebih berhati-hati. Pangeran Rana Kusuma pun minta diri pula kepada Rara Wari. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan kesan apa-apa. Seakan-akan seperti biasanya ia pergi menghadap Kang Jeng Susuhunan. Ketika Pangeran Rana Kusuma sampai di istana, ternyata yang telah mendahului hadir adalah beberapa orang Pangeran, Senapati dan Kipatih. Kehadirannya ternyata telah sangat menarik perhatian. Agaknya sebagian besar dari para Pangeran dan Senapati menganggap bahwa Pangeran Rana Kusuma adalah Senapati yang paling baik untuk menghadapi Pangeran Mangku Bumi. Sehingga karena itulah, maka sebagian besar dari mereka segera ingin mendengar pendapat Pangeran Rana Kusuma. Tidak ada yang perlu mendapat perhatian khusus sahut Pangeran Rana Kusuma. Tetapi Adimas Pangeran Mangku Bumi adalah seorang yang pilih tanding desis seorang Pangeran. Memang benar. Tetapi ia seorang diri. Jika ia kemudian mendapat pengikut, mereka adalah petani-petani yang selama ini hanya pandai memegang cangkul. Jangan lupa Kang Mas Pangeran Rana Kusuma, bahwa Sukawati dan sekitarnya merupakan daerah pembajaan yang menggetarkan. Bahkan Kumpeni pun mulai tergetar melihat kesiagaan daerah itu sahut Pangeran yang lain. Kumpeni memang pengecut. Para senapati yang ada di ruangan itu terperanjat. Tetapi mereka pun segera menyadari bahwa Pangeran Rana Kusuma mempunyai dendam pribadi kepada Kumpeni. Karena itu, maka mereka pun tidak bertanya lebih lanjut tentang Kumpeni. Yang mereka tanyakan kemudian adalah kelebihan Pangeran Mangku Bumi dari Raden Mas Seed dan Martapura. Tidak ada orang yang dapat meredakan perlawanan anak Mas Seed pada waktu itu selain Pangeran Mangku Bumi berkata seorang senapati, itu adalah pertanda kelebihan Pangeran Mangku Bumi dari kita semua. Benar jawab Pangeran Rana Kusuma, kalian tentu mengira bahwa untuk menghentikan perlawanan Raden Mas Seed saja kita tidak mampu selain Pangeran Mangku Bumi. Apalagi kini Pangeran Mangku Bumi sendirilah yang telah mengangkat senjata. Bukan begitu? Ya sahut beberapa orang berbareng. Pangeran Mangku Bumi mempunyai pengaruh pribadi yang besar atas Seed. Karena itu, dengan mudah ia menyuruh Seed untuk sementara menghentikan perlawanannya. Tetapi bagaimana dengan kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan kita sekarang? Tergantung tangan yang akan memegang. Tetapi Pangeran Mangku Bumi adalah manusia biasa seperti kalian, seperti aku dan seperti company. Karena itu, semuanya akan dapat terjadi. Kita mempunyai kemungkinan yang paling jelek, sama dengan Pangeran Mangku Bumi. Tetapi kita mempunyai beberapa kelebihan kita dapat menjilat company desis Pangeran Rana Kusuma. Kata-kata itu benar-benar telah menggetarkan setiap hati. Namun mereka pun sekali lagi mengendapkan perasaan karena mereka mengerti bahwa Pangeran Rana Kusuma membenci orang-orang asing itu sampai ke ujung ubun-ubunnya karena persoalan pribadi. Tetapi hal itu tentu sangat tidak menguntungkan berkata Kipatih di dalam hatinya. Tetapi mereka pun kemudian terdiam ketika Kang Jeng Susu Haunan memasuki ruangan. Mereka membenahi diri dan duduk sambil menundukkan kepala. Namun demikian hati Pangeran Rana Kusuma bagaikan tersentuh api. Ia melihat kehadiran Kang Jeng Susu Haunan bersama seorang perwira tinggi company. Gila desis Pangeran Rana Kusuma, orang asing itu sudah terlalu berkuasa di Surakarta. Kenapa ia dapat duduk saja di bawah Kang Jeng Susu Haunan? Di negerinya ia adalah orang yang tidak berani mendekati pintu istana rajanya. Tetapi karena itu sudah menjadi kehendak Kang Jeng Susu Haunan maka Pangeran Rana Kusuma tidak dapat mencegahnya lagi. Demikianlah maka setelah dengan resmi Kang Jeng Susu Haunan membuka pertemuan itu dengan berbagai macam tanya-jawab atas keselamatan dan tugas masing-masing, maka mulailah Kang Jeng Susu Haunan mempersoalkan laporan bahwa Pangeran Mangku Bumi dengan diam-diam sudah meninggalkan kota. Pangeran Mangku Bumi menjadi sakit hati karena keputusanku mengambil kembali tanah Sukawati. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena aku telah melaksanakan pendapat kalian berkata Susu Haunan kemudian. Para Pangeran, Senapati dan para pemimpin yang ada di ruang itu tidak segera menyaut. Mereka menyadari keadaan yang gawat sekali bakal mereka hadapi. Pada saat Raden Masjid dan Martapura melakukan perlawanan, Surakarta hampir tidak mampu mengatasinya. Yang dapat meredakan perlawanan itu hanyalah Pangeran Mangku Bumi. Kini Pangeran Mangku Bumi lah yang agaknya akan mengangkat senjata, justru pada saat Raden Masjid mulai dengan perjuangannya kembali. Peringgalaya berkata Susu Haunan kemudian, apakah tamu tentang masalah ini? Ampun Kang Jeng Susu Haunan. Persoalannya sudah jelas bagi hamba, bahwa Pangeran Mangku Bumi tidak mau memenuhi perintah Kang Jeng Susu Haunan. Pangeran Mangku Bumi menjadi sakit hati dan meninggalkan istananya dengan diam-diam. Tujuannya tentu jelas bagi hamba. Mengadakan pemerontakan. Kang Jeng Susu Haunan mengangguk-angguk. Kang Jeng Susu Haunan peringgalaya melanjutkan, kebencian dan dendam telah membakar hati Pangeran Mangku Bumi. Ia ternyata lebih berat mempertahankan secubil tanah daripada kesetiaannya dan kepatuhannya kepada Kang Jeng Susu Haunan. Bukan saja sebagai seorang raja tetapi juga seorang saudara tua yang harus dihormati. Ia jawab Kang Jeng Susu Haunan singkat. Dan itu adalah pengkhianatan yang harus dihukum. Seperti pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Raden Masjid dan beberapa orang lain. Kang Jeng Susu Haunan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih menjawab singkat, ya. Kemudian terserah kepada Kang Jeng Susu Haunan, apakah yang harus hamba lakukan. Kang Jeng Susu Haunan termenung sejenak, lalu ia bertanya kepada Sidang, apakah yang patut kita lakukan atas adinda Pangeran Mangku Bumi? Tidak seorang pun yang menjawab. Meskipun pada umumnya mereka berpendapat bahwa Pangeran Mangku Bumi telah melakukan pemberontakan, namun mereka segan menyebut dan mengucapkan pendapat mereka itu. Karena beberapa saat lamanya tidak ada seorang pun yang menyatakan pendapatnya, maka Kang Jeng Susu Haunan pun kemudian berkata, Jika demikian, apakah kita dapat menganggap bahwa kepergian adinda Pangeran Mangku Bumi itu sekedar seperti anak-anak yang sedang merajuk, dan karena itu sebaiknya kita biarkan saja? Nanti, pada suatu saat ia tentu akan kembali lagi ke rumahnya. Tentu ia sayang pula akan harta benda yang ditinggalkannya. Ampun Kang Jeng Susu Haunan desis peringgalaya, apakah memang demikian halnya? Hamba kira jauh daripada sekedar merajuk. Kang Jeng Susu Haunan mengerutkan keningnya. Dipandanginya saudara-saudaranya yang menghadap, para senapati dan para pemimpin yang lain. Ketika terpandang olehnya Pangeran Rana Kusuma Kang Jeng Susu Haunan menarik nafas. Tetapi Pangeran Rana Kusuma itu pun hanya menundukan kepalanya saja. Namun dalam pada itu, seorang Pangeran yang lain berkata, Ampun Kakanda Susu Haunan. Hamba menjadi cemas mengikuti perkembangan keadaan di Surakarta. Kita sudah mempunyai banyak pengalaman. Bahwa keadaan yang tidak diduga-duga itulah yang selalu menyulitkan kita. Karena itulah kita tidak boleh lengah menghadapi keadaan kini. Maksudmu bertanya Kang Jeng Susu Haunan. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kita siapkan prajurit. Hamba Kakanda. Kang Jeng Susu Haunan mengangguk-angguk. Namun ia kemudian bertanya, bagaimana pendapat yang lain? Apakah tindakan Adimas Mangku Bumi sudah dapat disebut satu pemberontakan? Beberapa orang saling berpandangan. Namun hanya seorang yang menyahut, hamba Kang Jeng Susu Haunan. Menurut hemat hamba, Pangeran Mangku Bumi sudah memberontak. Kang Jeng Susu Haunan menarik nafas dalam-dalam. Keragu-raguan yang nampak pada para bangsawan, para senapati dan para pemimpin pemerintahan, menunjukkan betapa besar perbawa Pangeran Mangku Bumi atas mereka. Meskipun Pangeran Mangku Bumi tidak hadir di dalam pertemuan itu namun mereka masih juga merasa segan untuk menyebutnya sebagai seorang pemberontak meskipun sebenarnya mereka berpendapat demikian. Baiklah berkata Kang Jeng Susu Haunan kemudian, meskipun kalian tidak mengatakan, namun aku mengerti bahwa kalian tidak dapat membiarkan tindakan Adimas Pangeran Mangku Bumi. Karena itu baiklah kita mencoba untuk memecahkan persoalan ini. Aku berpendapat bahwa kita wajib mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Penjagaan harus diperkuat dan setiap orang yang keluar masuk kota harus mendapat pengawasan. Para bangsawan, senapati dan para pemimpin menunggu kelanjutannya. Tetapi Kang Jeng Susu Haunan pun kemudian terdiam untuk beberapa saat sehingga orang-orang yang ada di ruang itu menjadi gelisah. Karena Kang Jeng Susu Haunan tidak berkata apapun lagi, maka Kiperinggalaya memberanikan diri untuk bertanya, ampun Kang Jeng Susu Haunan, apakah cukup dengan memperketat penjagaan? Kang Jeng Susu Haunan mengerutkan keningnya. Lalu, jadi bagaimana sebaiknya? Agaknya para senapati dapat mengajukan pendapatnya. Aku sudah memberi kesempatan. Tetapi tidak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Suasana menjadi hening sejenak. Baru kemudian seorang senapati muda berkata, ampun Kang Jeng Susu Haunan. Mungkin para senapati sependapat, bahwa untuk menghadapi keadaan yang gawat ini, kita tidak dapat sekedar memperketat pengawasan atas kota Surakarta. Jadi bagaimana? Prajurit Surakarta harus turun ke Medan. Medan yang mana? Tidak ada peperangan. Tetapi Pangeran Mangku Bumi tentu sudah mempersiapkan sebuah peperangan. Kang Jeng Susu Haunan mengangguk-angguk. Katanya, teruskan pendapatmu. Surakarta harus menyusun barisan. Kita harus melumpuhkan pusat kekuatan Pangeran Mangku Bumi sebelum semuanya terjadi. Kelambatan pada kita akan berarti kesulitan yang berkepanjangan. Begitu suara Kang Jeng Susu Haunan datar, sehingga menimbulkan kebimbangan bagi mereka yang mendengarnya. Karena itu, beberapa saat mereka yang ada di dalam bilik itu pun terdiam. Mereka mencoba menilai sikap Kang Jeng Susu Haunan Paku Buwana itu. Hikang Jeng Susu Haunan lah yang memulainya, kenapa kalian diam saja? Teruskan. Apakah pendapat kalian? Kami sudah mengajukan pendapat kami jawab Pangeran yang baru saja berbicara. Baiklah. Jadi kalian berpendapat bahwa kita harus mengerahkan prajurit untuk menyerang Adimas Pangeran Mangku Bumi. Atau barangkali lebih tegas lagi, menduduki Sukawati yang telah aku tarik kembali daripadanya. Para bangsawan dan senapati yang ada di ruang itu termangu-mangu. Ketegasan sikap Kang Jeng Susu Haunan itu justru membuat mereka menjadi ragu-ragu. Namun dalam pada itu, Ki Pringgalayalah yang menjawab, hamba Kang Jeng Susu Haunan. Memang tidak ada jalan yang lebih baik daripada melumpuhkan kekuatan Pangeran Mangku Bumi di sarangnya sendiri. Baiklah. Aku tidak berkeberatan. Aku akan segera mengangkat seorang senapati yang akan memimpin pasukan Surakarta di dalam tugas ini. Orang yang tentu saja memiliki kemampuan yang setingkat dengan Adimas Pangeran Mangku Bumi. Hampir di luar kesadaran mereka, maka para senapati, para bangsawan dan para pemimpin di Surakarta itu serentak terpaling kepada Pangeran Ranakusuma yang duduk diam seolah-olah membeku. Satu kalimat pun tidak ada yang terlontar dari mulutnya sejak para bangsawan dan para senapati membicarakan masalah tanah Sukawati. Agaknya Kang Jeng Susu Haunan mengerti maksud para bangsawan dan senapati itu. Karena itu maka ia pun berkata, Apakah kalian sudah bersepakat untuk menunjuk Adimas Pangeran Ranakusuma? Kami belum membicarakannya jawab salah seorang pangeran, tetapi kami bersama-sama mengetahui bahwa Kang Mas Pangeran Ranakusuma adalah orang yang paling sesuai dengan tugas itu. Ya Kang Jeng Susu Haunan sahup ringgalah ya, tugas itu memang pantas bagi Pangeran Ranakusuma. Kang Jeng Susu Haunan mengangguk-angguk. Agaknya ia memang sependapat dengan pendapat para pangeran dan senapati di Surakarta itu. Tetapi sebelum Kang Jeng Susu Haunan memutuskan, maka perwira tinggi kompeni yang hadir di dalam sidang itu pun tiba-tiba memotong pembicaraan, Kang Jeng Susu Haunan. Aku tidak setuju jika Pangeran Ranakusuma memegang pimpinan prajurit Surakarta kali ini. Semua orang yang hadir terkejut mendengar pendapat itu. Apalagi Pangeran Ranakusuma sendiri. Wajahnya menjadi merah oleh berbagai perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Perwira itu agaknya mengerti bahwa para bangsawan, senapati dan pimpinan pemerintahan di Surakarta kecewa. Karena itu maka katanya, kompeni ingin mengusulkan seorang senapati yang lain. Terserah kepada Kang Jeng Susu Haunan. Tetapi jangan Pangeran Ranakusuma. Kumpeni menganggap Pangeran Ranakusuma sebagai seorang pangeran yang cakep dan pandai. Tetapi tidak untuk perang kali ini. Apa alasanmu bertanya Kang Jeng Susu Haunan? Masih ada orang lain yang dapat diangkat. Tetapi Adimas Pangeran Mangkubumi adalah seorang prajurit yang pilih tanding. Kumpeni sanggup membunuhnya. Bagaimanapun juga kemampuannya, jika peluru menembus dadanya, maka ia akan mati. Tidak. Pangeran Mangkubumi tidak dapat ditembus oleh peluru Kumpeni. Bohong. Tidak ada orang yang tidak dapat ditembus oleh peluru. Apakah kau ingin melihat tiba-tiba saja Pangeran Ranakusuma bertanya? Ya jawab Kumpeni itu. Baik. Kita bertaruh. Jika ada orang yang tidak dapat ditembus oleh peluru, maka kepalamu pun harus dicoba dengan sebutir peluru yang sama geram Pangeran itu lebih lanjut. Wajah Kumpeni itulah yang menjadi merah padam. Nah Pangeran Ranakusuma bergeser, cobalah. Aku sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi aku hanya ingin menutup mulutmu. Kumpeni itu menjadi semakin marah. Sementara itu Pangeran Ranakusuma berkata lebih lanjut, tembaklah aku. Dimanapun yang kau kehendaki. Jika pelurumu menembus kulitku, aku akan mati. Jika tidak, maka kaulah yang akan mati. Tiba-tiba saja Kumpeni itu menjadi ragu-ragu. Namun dalam pada itu Kang Jeng Susu Haunan segera menengahi, kita berbicara tentang Pangeran Mangkubumi. Baiklah. Aku akan segera menunjuk senapati yang lain yang akan pergi ke medan bersama Kumpeni. Tetapi aku tetap menunjuk Adimas Pangeran Ranakusuma sebagai salah seorang senapati pengapit dari gelar apapun yang akan dipasang. Kita akan berunding Kang Jeng Susu Haunan berkata perwira Kumpeni itu. Darah Pangeran Ranakusuma serasa mendidih karenanya. Tetapi ia pun kemudian berdiam diri karena Kang Jeng Susu Haunan masih duduk di ruang itu. Ia tidak mau mengulangi sikap Pangeran Mangkubumi yang dengan berani melawan seorang pejabat tertinggi Kumpeni yang katakan hanya merupakan undang-undang. Jika demikian Surakarta hanya akan bertambah kalut, dan Kumpeni justru akan semakin banyak menarik keuntungan. Jika demikian berkata Kang Jeng Susu Haunan kemudian, kalian dapat meninggalkan tempat ini bersiaplah dengan pasukan masing-masing. Sebentar lagi, senapati yang memimpin pasukan akan aku umumkan. Para bangsawan dan senapati termangu-mangu sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa Kumpeni dengan terbuka telah menolak Pangeran Ranakusuma. Tentu mereka mempunyai pertimbangan tersendiri atas Pangeran yang telah pernah melakukan perang tanding dan membunuh seorang perwira Kumpeni karena dendam pribadi. Karena Kumpeni telah melangkai pagar Ayu, sehingga ia harus mempertahankan kehormatannya di arna perang tanding. Namun ternyata bahwa kemampuan senapati dari Surakarta itu tidak kalah dari perwira Kumpeni yang mengaku telah menjelajahi lautan dan benua dari ujung sampai ke ujung bumi. Namun para bangsawan itu tidak dapat duduk membeku di tempatnya. Mereka pun kemudian meninggalkan sidang itu dengan hati yang berdebaran. Kekecewaan Pangeran Ranakusuma tentu akan mempunyai akibat yang luas bagi Surakarta. Tetapi para bangsawan dan senapati itu pun menyadari bahwa Kang Jeng Susuhaunan tidak akan dapat mengabaikan Kumpeni. Bantuan Kumpeni dengan senjata apinya akan lebih banyak artinya dari seorang Pangeran Ranakusuma. Hanya beberapa orang saja di antara mereka yang sempat mempertimbangkan dengan baik bahwa jika Kumpeni bersedia membantu Kang Jeng Susuhaunan memerangi Pangeran Mangku Bumi, maka bukan berarti bahwa Kumpeni telah berbaik hati. Kumpeni tentu mempunyai pamrih dan pertimbangan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Pangeran Ranakusuma yang dengan wajah merah pada meninggalkan sidang, langsung berpacu kembali ke istananya. Roda keretanya berderap di atas jalan berbatu-batu. Beberapa orang bangsawan yang melihat kereta Pangeran Ranakusuma itu berpacu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Mereka menangkap getar perasaan Pangeran yang memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Jika Kumpeni tadi bersedia menembakkan senjatanya, maka Kumpeni itulah yang akan mati di sis seorang senapati muda. Setidak-tidaknya ia akan mengalami goncangan perasaan dan akan menjadi malu sekali. Pangeran Ranakusuma tentu bukannya tidak beralasan bahwa ia sudah menantang Kumpeni itu. Yang lain menyambung, aku percaya bahwa peluru Kumpeni tidak akan dapat menembus kulitnya. Seperti juga peluru Kumpeni tidak akan dapat menembus kulit Pangeran Mangkubumi dan Raden Maset yang masih muda itu. Sebentar lagi, Raden Juiring akan dapat berbuat seperti ayahnya pula. Sekarang sudah nampak gejala-gejalanya bahwa Raden Juiring akan mampu mewarisi ilmu ayahandanya. Para senapati itu terdiam. Tetapi terasa desir yang tajam di dadanya. Melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Maset sekaligus seakan-akan merupakan suatu kewajiban yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Surakarta meskipun dengan Kumpeni sekalipun. Terima kasih telah menonton!